9 Star Hegemon Body Arts Season 40 Bab 391 hanya harus maju. Sudah hampir 4 bulan sejak ranah rahasia Jiuli dibuka. Selama 4 bulan itu, murid yang tak terhitung jumlahnya baik dari jalan yang benar maupun yang rusak telah bergegas ke berbagai wilayah yang ditandai di peta. 4 bulan adalah waktu yang lama dan juga waktu yang singkat. Banyak ahli telah memutuskan strategi sebelum datang ke ranah rahasia Jiuli, dan mereka telah lama menetapkan tujuan mereka. Ada beberapa orang seperti Long Chen yang hanya berkeliaran tanpa tujuan. Itu karena Ling Yunzi telah memberitahu mereka bahwa semuanya akan sesuai dengan takdir mereka. Mereka tidak bisa memaksanya. Sebenarnya, Ling Yunzi juga merasa sangat pahit di dalam. Dibandingkan dengan biara-biara lain, Long Chen dan murid-muridnya yang lain memiliki fondasi yang lemah dalam arti bahwa mereka tidak memiliki banyak tindakan penyelamatan nyawa. Mayoritas daerah berbahaya semuanya memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi ada juga terlalu banyak orang yang memperebutkannya. Ling Yunzi tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk mendapatkan kesempatan yang menantang surga. Yang dia harapkan hanyalah mereka bisa keluar hidup-hidup. Dan kekhawatiran Ling Yunzi tidak berdasar. Hanya setelah memasuki ranah rahasia Jiuli, Long Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan para jenius lainnya. Di dunia ini, Han Tianyu dan Yin Luo bukanlah satu-satunya ahli puncak. Penampilan Hua Wufang memungkinkan Long Chen menyadari bahwa di dunia kultifasi yang luas, ada banyak ahli yang tersembunyi di mana-mana. Dia bukan satu-satunya kuda hitam. Siapa yang tahu berapa banyak ahli seperti Hua Wufang yang masih belum diketahui. Bahkan ahli puncak bisa mengalami kegagalan, bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka, di tempat di mana bahaya dan saingan ada di mana-mana. Namun, suasana hati Long Chen masih sangat rileks. Meskipun ranah rahasia Jiuli berada dalam kondisi senja yang konstan, dia merasakan kegembiraan seolah-olah berjemur di langit yang cerah dan tak terbatas. Dia akhirnya memadatkan bintang aliot. Meskipun itu hanya bentuk embryo dan dia belum menyelesaikan transformasi bintang sembilan, Long Chen sudah merasa seolah-olah tubuhnya telah mengalami transformasi total. Itu membuat Long Chen percaya diri. Saat ini, dia tidak takut pada lawan manapun. Jadi dapat dikatakan bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk mengamuk saat ini. Tapi satu-satunya hal yang sedikit dia sesali adalah karena alasan yang tidak diketahui, sepertinya selalu ada sesuatu yang memanggilnya di dalam ranah rahasia Jiuli. Perasaan itu hanya tumbuh lebih kuat setelah mengembunkan bintang aliot. Namun, sejak awal, Long Chen tidak dapat menentukan dari arah mana panggilan itu berasal, jadi dia tidak dapat mencarinya. Sebelum datang ke ranah rahasia Jiuli, dia sudah merasakan pemanggilan yang tidak jelas. Perasaan itu semakin jelas setelah memasuki dunia rahasia. Pada awalnya, Long Chen mengira bahwa apapun yang dipanggil ada hubungannya dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, jadi dia mengira itu adalah buah kilin. Itu karena tanpa buah kilin, tidak ada cara untuk memadatkan bintang aliot. Tetapi sekarang bahkan setelah dia mendapatkan buah kilin, perasaan dipanggil itu tidak berubah. Jika dia tidak pergi untuk mencari Yin Luo, maka dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan pohon buah kilin, jadi pemanggilan tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Long Chen hanya bisa terus bergerak maju. Apapun itu, jika itu dimaksudkan untuk menjadi miliknya, itu akan menampakkan dirinya pada akhirnya. Tetapi jika itu tidak dimaksudkan, maka dia seharusnya tidak merasa seperti itu. Adapun mengapa menolak untuk mengungkapkan apa itu, Long Chen hanya bisa menyimpulkan bahwa takdir karma mereka belum tiba. Dia hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Sekarang hanya ada delapan bulan lagi untuk penutupan ranah rahasia Jiuli, waktu tidak begitu banyak lagi. Karena dia tidak dapat menemukan di mana peluang itu, Long Chen hanya bisa melanjutkan. Target barunya adalah satu-satunya tempat yang ditandai dengan tengkorak manusia berwarna darah. Tempat ini adalah Abyss of Vience. Tidak ada yang tahu seberapa dalam jurang ini, tapi itu memancarkan udara jahat yang menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Itu dikenal sebagai tanah kematian yang pasti. Itu karena udara jahat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh orang biasa. Kadang-kadang hanya dengan mendekati jurang, orang akan terkikis oleh udara jahat, menyebabkan kondisi mental mereka runtuh. Para ahli yang sangat kuat dan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menjelajahi rahasia Abyss of Vience. Akibatnya, ahli yang tak terhitung jumlahnya telah membuang nyawa mereka di sana. Seorang ahli puncak mengatakan bahwa setelah maju ke penempaan tulang, dia baru saja masuk 300 meter ke dalam jurang sebelum tekanan mengerikan merobek tubuhnya, hampir membuat tubuhnya meledak. 300 meter bukanlah apa-apa, bahkan tidak cukup baginya untuk mencapai dasar jurang. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang mencoba masuk. Begitulah tempat itu akhirnya disebut sebagai tanah kematian absolut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada orang yang mendapatkan manfaat sedikitpun dari tempat itu, tetapi sebaliknya, nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan. Dan orang-orang yang nyawanya hilang semuanya ahli di antara para ahli, karena mereka adalah orang-orang yang berani mencoba untuk menyelidiki rahasianya. Mereka yang berani datang ke Abyss of Vience semuanya adalah orang-orang yang sangat sombong. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang kuat atau tindakan penyelamatan hidup. Tetapi karena kesombongan itulah mereka kehilangan nyawa. Mereka telah menggunakan keberanian mereka untuk memberitahu orang lain tentang prinsip tertentu, menjadi pamer ada harganya. Long Chen telah memilih untuk pergi ke Abyss of Vience karena dua alasan. Alasan pertama adalah rasa ingin tahu. Dia seperti ahli sebelumnya, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Alasan lainnya adalah sekarang setelah empat bulan sejak ranah rahasia Jiuli dibuka, orang sudah lama melewati semua tempat yang ditandai di peta. Banyak peluang telah diambil oleh orang lain. Jika dia ingin menemukan lebih banyak peluang, dia harus mencari di area yang tidak ditandai oleh peta. Tapi ranah rahasia Jiuli praktis tidak terbatas. Tidak ada yang tahu seberapa besar itu. Tanpa tanda di peta, sangat mudah tersesat. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda tidak tersesat, jika Anda tidak dapat kembali pada waktunya untuk penutupan dunia rahasia, Anda bahkan tidak akan dapat pergi hidup-hidup. Hanya setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, Long Chen memutuskan untuk mengarahkan pandangannya ke Abyss of Vience. Selain itu, dia tidak 100% siap untuk masuk. Dia hanya ingin mengalami seperti apa Abyss of Vience yang terkenal itu. Jika itu benar-benar terlalu berbahaya, dia tidak akan memaksanya. Jadi paling banyak dia akan pergi begitu saja setelah tiba, dan yang akan terjadi hanyalah dia akan membuang-buang waktu. Long Chen cukup percaya diri dengan keterampilan kaburnya. Long Chen baru saja maju ke depan ketika dia mendengar ledakan di kejauhan. Dia merasakan gelombang badai yang kuat di atasnya. Ada orang-orang yang berjuang di depan. Dia sedikit terkejut menemukan perkelahian, tetapi di dalam ranah rahasia Jiuli, perkelahian meletus di mana-mana dan sepanjang waktu. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang meninggal setiap hari di sini. Alam rahasia Jiuli berbahaya, tetapi bahaya terbesar masih datang dari sesama manusia. 99% orang yang mati di alam rahasia mati untuk melawan murid lain. Sungguh ironis. Namun, Long Chen masih sangat ingin tahu tentang ini dan dia mempercepat langkahnya. Sudah menjadi sifat manusia untuk suka menonton aksinya. Bahkan jika dia tidak ikut campur, itu bagus hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Uluhan mil dilintasi dalam sekejap oleh Long Chen. Dia melihat empat orang berkelahi di kejauhan. Dia sedikit terkejut melihat salah satu dari mereka adalah seorang wanita, dan dia bertarung satu lawan tiga. Kempatnya semuanya disukai, dan dia berulang kali dipaksa mundur, bertarung saat dia melarikan diri. Namun dengan keunggulan jumlah, ketiganya menolak menyerah. Adapun wanita itu, sendirian, dia tak tertandingi. Dia sudah berlumuran beberapa luka, darah mengalir di jubahnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan bertempur berdarah. Tiga lawan satu, membosankan. Petik dua. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pembantaian semacam ini praktis merupakan pertunjukan konstan dalam ranah rahasia Jiuli. Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai pejuang keadilan, pahlawan kesatria. Dia hanya menonton. Di dalam ranah rahasia Jiuli, Anda tidak bisa mempercayai orang lain. Anda hanya bisa mempercayai diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang telah ditanamkan Long Chen pada murid biara lainnya sebelum masuk. Dia secara alami tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu sendiri. Long Chen hanya memiliki satu aturan, jika orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Dia tidak punya keinginan untuk melawan yang kuat untuk membantu yang lemah. Yang dia inginkan hanyalah melindungi orang-orang yang dekat dengannya. Namun, dia tidak menyangka wanita itu benar-benar akan mengubah arah dan lari ke arahnya. Aku akan bertingkah seolah aku tidak melihatnya. Long Chen memperingatkan dirinya sendiri di dalam. Wanita selalu yang paling merepotkan, dan jika dia bisa menghindari masalah, dia harus. Aura wanita itu menurun dengan cepat. Dia dikirim terbang oleh salah satu serangan mereka. Mati. Ini menciptakan celah untuk salah satu dari tiga lainnya. Pedangnya dengan kejam menusuk dadanya. Dia dengan sempurna mengarahkan pedangnya ke tempat dia akan mendarat. Jadi tidak mungkin dia bisa menghindar. Wanita itu tahu tidak mungkin dia bisa memblokir ini, dan matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Tapi tiba-tiba suara ringan terdengar saat sebuah tangan besar menangkap pedang pria itu. Seorang pria berjubah biru muncul di depannya. Bocah, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, atau kamu tidak akan mengalami kematian yang baik. Penampilan Long Chen mengejutkan mereka bertiga. Sangat mengejutkan bahwa dia bisa menggunakan tangan kosongnya untuk menangkap pedang orang itu. Namun, melihat bahwa Long Chen hanya di ranah transformasi tendon awal, penjagaan mereka turun kembali. Sial, aku bilang aku tidak akan melakukan apapun. Kenapa saya tidak bisa menahan diri? Long Chen mengerutu di dalam, merasa sedikit marah pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin ikut campur. Tetapi ketika dia melihat wanita itu hampir mati, dia masih belum bisa menahannya. Penampilan kalian bertiga luar biasa, dan kamu terlihat seperti sedang mengudara. Apa gunanya membunuh seorang wanita? Berikan wajah adik junior dan biarkan masalah ini seperti ini. Long Chen memakai postur seorang mediator. Penampilan megah, mengudara. Apakah dia memuji atau mengutuk mereka? Mereka bertiga marah, dan orang yang pedangnya dicengkram oleh tangan Long Chen mengutuk, kamu kecil, mati saja. Dia menarik pedangnya kembali dengan kekuatan penuh, tapi pedangnya sepertinya telah menumbuhkan akar yang tertancap di tangan Long Chen. Tidak peduli bagaimana dia menarik, itu menolak untuk bergerak. Dia berubah ungu karena pengerahan tenaga. Hei, kenapa kamu mengutuk orang? Ekspresi tidak senang muncul di wajah Long Chen. Dan kau bahkan memasang tampang jelek seperti itu. Hanya untuk siapa itu? Petik 2 Long Chen tiba-tiba melepaskan pedangnya sementara orang itu masih menarik dengan kekuatan penuhnya. Dia telah melepaskannya begitu tiba-tiba sehingga penariknya akhirnya menghancurkan gagangnya ke perutnya sendiri. Orang itu memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Dua orang lainnya terkejut, dan menikam pedang mereka langsung ke Long Chen. Enya, petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, dan angin astral yang ganas menghantam mereka. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai Long Chen, tubuh mereka terasa seperti dihancurkan, dan mereka juga memuntahkan seteguk darah. Kamu, mereka bertiga semua kaget, Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bocah ini, yang basis budidayanya hanya diranah transformasi tendon awal, akan sangat menakutkan. Adapun wanita itu, dia sekarang akhirnya punya kesempatan untuk menarik nafas. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika ekspresinya berubah menjadi keheranan. Long Chen Long Chen sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat lebih dekat ke wanita itu. Dia tampak sedikit mirip. Tiba-tiba, dia ingat. Bai Ling Wanita itu adalah Bai Ling yang bertanggung jawab atas pavilion Huayun di Phoenix Cry. Dia pernah mencoba mengikat Long Chen ke sektenya. Adapun ketiganya, ketika mereka mendengar bahwa dia adalah Long Chen, ekspresi mereka benar-benar berubah, dan mereka melarikan diri tanpa memikirkannya. Long Chen, cepat bunuh mereka. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan mereka kabur. Ekspresi Bai Ling tiba-tiba berubah menjadi panik. Bab 392 Long Chen, cepat bunuh mereka. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan mereka kabur. Petik 2 Bai Ling tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat ketiganya lari, jadi dia buru-buru berteriak. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa Bai Ling begitu panik, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mempercayainya tidak akan membuatnya terluka. Dia menunjuk satu jari, dan manik ungu terbang seperti kilat ke arah mereka bertiga. Itu bukan manik yang sebenarnya, tapi api pil Long Chen. Kontrol Long Chen atas api ungu Phoenix Sparrow telah mencapai tingkat di mana itu secara praktis lebih tepat daripada kontrolnya pada nyala api biru salamander api sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan proses yang begitu lama untuk memikatnya, jadi nyala api tidak merasakan penolakan apapun pada tubuh Long Chen. Manik itu terbuat dari api ungu yang terkondensasi. Itu segera menyusul mereka bertiga dan meledak. Ketika meledak, itu langsung menelan wilayah ratusan meter. Ketiganya bahkan tidak sempat berteriak. Mereka segera dibakar menjadi abu. Pemandangan itu menyebabkan Bai Ling tercengang. Meskipun dia juga telah melihat video pertarungan Long Chen dengan Yin Wu Shuang, dan dia tahu bahwa Long Chen bukan lagi Long Chen yang sama yang begitu mudah dibully dari Phoenix Cry, melihatnya membunuh tiga favorit yang kuat dengan satu ujung jarinya. Masih mengejutkannya. Jika dia tidak melihat ketiga tanda dao itu melayang ke langit, dia mungkin curiga dia telah salah melihat. Kakak perempuan Bai Ling, lama tidak bertemu, Long Chen tertawa. Dunia benar-benar kecil. Untuk berpikir dia benar-benar akan bertemu dengannya di dunia rahasia. Sekarang Long Chen bersyukur dia telah ikut campur. Jika dia menahan diri dan baru menyadari siapa Bai Ling setelah dia mati, itu pasti akan membuatnya merasa bersalah dan malu. Tampaknya menjadi orang benar juga penting. Baru sekarang Bai Ling pulih dari keterkejutannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Itu benar, sudah lama sekali. Long Chen, pertumbuhanmu benar-benar membuatku terkejut. Petik 2 Kembali di Phoenix Cry, dia pernah menawarinya undangan. Saat itu, dia tidak peduli dengan basis kultifasinya, tetapi status kultifator pilnya. Tapi sekarang Long Chen hanya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk mengejutkan baik jalan yang benar maupun yang rusak. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa Long Chen akan mencapai level itu. Long Chen tertawa. Saudari Bai Ling meremehkanku. Sekarang mengapa kamu ingin aku membunuh ketiga orang itu? Tri-favorit bukanlah apa-apa bagi Long Chen, tapi Bai Ling tampak sangat gugup. Mungkinkah, kamu tidak tahu, ada surat perintah penangkapan untuk anda, dan mereka akan segera melaporkan keberadaan anda jika mereka pergi. Maka tak terhitung orang akan datang untuk membunuhmu. Bai Ling tercengang oleh ketidaktahuan Long Chen. Perintah penangkapan. Untuk membunuhku. Siapa yang memberi saya surat perintah penangkapan? Petik 2 Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskannya kepada anda secara detail. Bai Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai memberitahu Long Chen tentang surat perintah penangkapan ini. Tidak lama setelah Long Chen mengalahkan Yin Wu Shuang, berita telah keluar bahwa ahli nomor 1 biara Suantian, Han Tianyu, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Dia membuktikan bahwa Long Chen brutal, tanpa pandang bulu membantai sesama anggota jalan benar, menggunakan metode paling kejam untuk merebut harta, kejahatannya benar-benar tercelah. Jika seseorang menemukan Long Chen, mereka harus memberitahu biara pertama sesegera mungkin, dan mereka akan mendapatkan hadiah besar untuk itu. Itu hal yang sama. Han Tianyu ingin mengincarku. Long Chen tersenyum dingin. Jika mereka ingin datang, maka mereka bisa mendatanginya sesuka mereka. Siapa yang harus takut pada siapa? Long Chen, kamu tidak bisa terlalu percaya diri. Dari beberapa saluran belakang, telah bocor bahwa Han Tianyu belum lama ini menerobos belenggu untuk mencapai ranah penempaan tulang. Seseorang secara pribadi melihat pemandangan dia menerobos. Mereka mengatakan auranya melonjak ke langit dan menghancurkan gunung. Kemarahannya akan menyebabkan orang-orang yang berada 300 mil jauhnya merasakan dingin di tulang mereka. Tak satu pun dari orang-orang itu yang bahkan memiliki hati untuk menolak. Han Tianyu adalah ahli pertama yang mencapai penempaan tulang di ranah rahasia Jiuli. Saya kira dia mencoba menggunakan keuntungannya untuk membasmi semua musuhnya sebelum mereka bisa menerobos juga. Rupanya Han Tianyu sudah mulai secara pribadi mencari keberadaan Yin Luo. Namun, Yin Luo mungkin target pertamanya, tapi kamu, Long Chen, adalah target kedua untuk dibunuh, Bai Ling menjelaskan dengan cemas. Ini benar-benar kasus memberi muka tapi tidak menerima muka. Jika Han Tianyu benar-benar berani untuk tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, saya harus menggunakan batu batas saya untuk mengukur berapa panjang wajahnya, kata Long Chen penuh kebencian. Long Chen tidak pernah menyinggung biara pertama, dan dia juga tidak pernah menyinggung Han Tianyu. Tapi orang-orang itu selalu mengincarnya. Mereka terus bersekongkol melawan dia, dan sekarang mereka benar-benar mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Melihat Long Chen tidak memiliki sedikitpun ketakutan di hadapan surat perintah penangkapan Han Tianyu, Bai Ling ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tampak agak kakulidah. Tiba-tiba, Bai Ling memikirkan sesuatu dan berkata, Benar Long Chen, surat perintah penangkapan ini tidak hanya ditujukan padamu. Tampaknya mencakup seluruh biara ke-108 Anda. Petik 2 Apa? Long Chen benar-benar marah sekarang. Mereka benar-benar ingin mati. Karena setengah bulan yang lalu, seseorang melihat seseorang dari biara Anda bernama Tang. Seorang wanita. Petik 2 Tang Wan Er, kan? Hati Long Chen menegang. Itu benar, Tang Wan Er. Seseorang melihat saudara laki-laki Han Tianyu, Han Tian Feng, mengejarnya, mencoba membunuhnya. Petik 2 Benar-benar mendekati kematian. Long Chen meraum marah, urat didahinya melonjak. Niat membunuh meledak darinya. Para idiot ini benar-benar telah bertindak terlalu jauh. Bai Ling melompat ketakutan karena niat membunuh Long Chen. Begitu niat membunuh dilepaskan, Long Chen tampak seperti dewa kematian, mampu mengambil nyawa orang hanya dengan pikiran. Itu adalah aura pembunuh yang tersembunyi di dalam tulangnya. Tapi aura pembunuh ini sudah cukup untuk membuat wajah Bai Ling benar-benar pucat. Dia merasa seolah-olah dia dijatuhkan di rumah es. Mengapa Han Tian Feng mencoba membunuh Tang Wan Er? Long Chen bertanya dengan gigi terkatuk. Namun, bahkan sebelum Bai Ling menjawab, dia sudah bisa menebak jawabannya. Jika para idiot ini mau, mereka bisa memberikan ribuan alasan berbeda untuk menganiaya mereka. Lebih jauh, setiap alasan terdengar begitu agung dan benar. Hanya memikirkan itu menyebabkan niat membunuh Long Chen melonjak. Jangan panik Long Chen. Saya mendengar bahwa teman anda baik-baik saja. Dia berhasil melarikan diri dari Han Tian Feng. Bai Ling buru-buru menghibur Long Chen ketika dia melihat dia hampir mengamuk. Bagaimana? Itu benar-benar keberuntungan. Saat mengejar Tang Wan Er, Han Tian Feng diperhatikan oleh Mon Yan, dan Mon Yan segera bergerak untuk menyerang Han Tian Feng. Keduanya bertempur dalam pertempuran besar, dan pada akhirnya, Han Tian Feng dikalahkan. Dia akhirnya dikejar oleh Mon Yan saat dia melarikan diri. Rupanya, Mon Yan mengatakan hal berikut, apakah kamu tidak suka menjebak ayah? Maka jika ayah tidak merusak keberanianmu hari ini, ayah tidak akan bermargamu. Ekspresi Bai Ling agak malu, karena itu adalah kutipan langsung dari Mon Yan, dan sangat kasar. Mon Yan. Long Chen tiba-tiba mengerti. Mon Yan pernah bertarung bahu-membahu dengannya, dan dia secara alami akan mengenali Tang Wan Er. Dia pasti tidak akan hanya berdiri di samping ketika dia dalam masalah. Adapun kata-kata yang dia ucapkan saat mengejar Han Tian Feng. Long Chen ingat bagaimana dia pernah berpura-pura menjadi Mon Yan. Sepertinya Mon Yan masih merenung tentang masalah itu dan berencana melepaskan amarahnya pada Han Tian Feng. Long Chen lega karena Tang Wan Er baik-baik saja. Adapun Han Tian Feng, jika Mon Yan ingin membunuhnya, Long Chen ragu Han Tian Feng akan bisa melarikan diri. Namun, Long Chen percaya bahwa Mon Yan tidak benar-benar ingin membunuh Han Tian Feng. Dia kemungkinan besar hanya akan memukulinya untuk melepaskan kebenciannya karena dituduh secara tidak benar. Karena Anda ingin membunuh orang-orang saya, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Selama Anda menyerang secara pribadi, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Mungkin bagi orang-orang yang hanya menyerangnya, Long Chen akan bisa menerimanya dan mengabaikannya. Bagaimanapun, ada perjuangan konstan di jalur bela diri. Tetapi jika mereka tidak dapat menanganinya, dan malah menargetkan orang-orang di sampingnya, dia tidak akan dapat menerimanya sepenuhnya. Mon Yan itu seharusnya menjadi temanmu, kan? Tanya Bai Ling. Ya, dia adalah salah satu saudara saya, jawab Long Chen tanpa tersipu. Saudara yang baik harus sesekali menipu satu sama lain, bukan. Dengan cara itu mereka akan terlihat lebih dekat. Long Chen, pertumbuhanmu benar-benar mengejutkan. Bahkan ahli puncak seperti Mon Yan mau berteman denganmu, desah Bai Ling. Siapa Mon Yan? Dia adalah ahli top dari prefektur King. Dia tak tertandingi di alam yang sama. Penglihatannya sangat tajam, dan dia suka menjadi operator sendiri. Dia belum pernah mendengar dia berteman dengan siapapun. Tapi sosok sombong ini bersaudara dengan Long Chen. Itu berarti Long Chen setidaknya telah mencapai level yang sama. Selain Han Tianyu dan Yin Luo, ada juga beberapa orang lain yang harus Anda waspadai. Salah satunya disebut Huo Hufang. Dia berasal dari Menara Pil, dan seni pemurnian pilnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan keduanya. Lagi pula, latar belakangnya terlalu menakutkan, jadi jika kamu bertemu dengannya, kamu harus mencoba untuk bersembunyi dan tidak menyinggung perasaannya, Bai Ling memperingatkan. Ekspresi aneh muncul di wajah Long Chen. Memang benar bahwa saya tidak ingin menyinggung perasaannya, tetapi yang lebih penting, dia sangat ingin menyinggung perasaan saya. Sekarang saya sudah menamparkan wajahnya, jika saya mengatakan saya tidak ingin menyinggung perasaannya, Huo Hufang mungkin tidak akan menerima itu, kan? Selain Huo Hufang, biara kedua Hua Biluo juga seseorang yang harus diperhatikan. Namun, dia jauh lebih santai, dan dia tidak akan terburu-buru bertempur dengan orang lain tanpa alasan. Sedangkan untuk orang lain, Anda harus sangat berhati-hati terhadapnya. Orang itu disebut Sue Wuya. Dia berasal dari jalur rusak, tapi dia berasal dari prefektur yang berbeda dari Yin Luo. Dia sangat kuat dan orang yang kejam. Dia juga ahli puncak, kata Bai Ling. Long Chen terkejut bahwa Bai Ling memiliki begitu banyak informasi. Long Chen secara alami tahu tentang Hua Biluo. Meskipun mereka baru saja bertukar pandangan, Long Chen bisa merasakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Dia jelas tidak sesederhana penampilannya. Mengejutkan bahwa Bai Ling mengetahui Hua Biluo dan bahkan Hua Wu Fang. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah dia mengenal seorang ahli korupsi bernama Sue Wuya. Long Chen belum pernah mendengar tentang dia. Namun, mengingat seberapa akurat seluruh informasinya, maka orang ini pasti juga seorang ahli yang bisa dibandingkan dengan Han Tianyu dan Monian. Informasi yang saya miliki saat ini terbatas, jadi saya hanya tahu tentang ahli puncak ini. Namun, Long Chen, kamu tidak bisa sembarangan. Ada banyak ahli yang suka menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka hanya akan menampakkan diri pada saat kritis, Bai Ling memperingatkan. Terima kasih saudari Bai Ling. Saya pasti akan berhati-hati. Petik 2. Ah, untuk apa kau berterima kasih padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih. Tanpamu, aku sudah jadi mayat sekarang. Sepertinya persiapanku masih belum cukup. Bahkan empat jimat teleportasi digunakan. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan, desah Bai Ling. Empat jimat teleportasi. Long Chen terkejut. Bai Ling tersenyum. Ketika datang ke kekuatan sebenarnya, Sekte Huayun saya mungkin bukan eksistensi puncak, tetapi ketika datang ke kemampuan keuangan, selain menarap il, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kami. Petik 2. Berbicara tentang kemampuan keuangan Sekte Huayun, ekspresi Bai Ling menjadi sedikit sombong. Dia menjelaskan beberapa dunia kultivasi kepada Long Chen. Bab 393. Menurut penjelasan Bai Ling, ranah rahasia Jiuli terhubung ke tujuh prefektur. Lebih jelasnya, ada tujuh prefektur dengan pintu masuk ke ranah rahasia Jiuli. Adapun suantian supermonasteri, terletak di salah satu dari tujuh prefektur itu. Setiap prefektur mewakili wilayah yang sangat luas dengan lebar 1 juta mil, dan ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di setiap prefektur. Selain beberapa sekte besar yang memonopoli beberapa pintu masuk, ada banyak pintu masuk yang lebih kecil yang berada di tangan sekte yang lebih kecil. Jadi setiap kali dunia rahasia dibuka, semua elit dari tujuh prefektur akan berkumpul. Di dalamnya, tidak diketahui berapa banyak ahli top yang hadir. Adapun Bai Ling, dia mengatakan bahwa sekte Huayunnya tidak bisa dianggap sebagai yang terkuat, tetapi mereka bisa dianggap sebagai yang terkaya. Cara sekte Huayun membesarkan murid-muridnya sangat istimewa. Untuk menjadi murid inti, Anda harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk menciptakan banyak kekayaan. Kembali ketika Bai Ling dikirim ke ibu kota Phoenix Cry untuk menangani pavilion Huayun, itu hanyalah pengalaman yang telah disiapkan sekte untuknya. Itu juga ujian untuk melihat apakah dia punya kecerdasan untuk mengeruk uang. Bai Ling, dan adik perempuannya yang magang, Yao Nikian, berhasil mencapai target tujuan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Mereka kembali ke sekte untuk menerima pengasuhan sekte. Pengasuhan ini sangat aneh, itu diberikan sesuai dengan seberapa baik murid itu melakukannya selama persidangan mereka. Sekte memberi mereka sumber daya sesuai dengan seberapa cepat mereka bisa menghasilkan uang. Long Chen tercengang. Bahkan ini sekte, ini jelas perusahaan bisnis, itu adalah sekelompok pengusaha tua yang membesarkan pengusaha muda. Untuk apa mereka berkultivasi? Bai Ling memberitahu Long Chen bahwa kepercayaan mereka adalah pada dewa kekayaan. Ketika dia mendengar itu, Long Chen hampir tersedak. Dewa kekayaan, bukankah mereka baru saja dirundung uang? Namun, kalimat Bai Ling selanjutnya membuat Long Chen hampir tertawa. Dia berkata bahwa tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang, tetap tidak ada gunanya tanpa uang untuk mendukungnya. Adapun sekte Huayun, itu memberi orang lapangan bermain yang setara. Pada level lapangan bermain itu, selama Anda bekerja, maka tidak peduli latar belakang Anda, tidak peduli sumber daya Anda saat ini, tidak peduli bakat Anda. Anda masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke jalur kultivasi. Itu tidak seperti sekte lain yang memiliki persyaratan ketat untuk murid mereka. Sekte Huayun tidak akan menolak pembudidaya apapun. Bahkan jika Anda adalah sampah dunia kultivasi, Anda masih bisa bergabung. Melalui usaha Anda sendiri, Anda dapat memperoleh sumber daya budidaya. Namun, mereka yang memiliki bakat lebih tinggi akan mendapatkan titik awal yang sedikit lebih tinggi. Tetapi mereka yang tidak memiliki bakat masih bisa menjadi pekerja serabutan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi mereka, bahkan memungkinkan mereka untuk berkultivasi. Murid sekte Huayun telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menyebabkan mereka ditertawakan dan diejek oleh banyak sekte. Namun, bahkan sekte teratas tidak punya pilihan selain mengakui sekte Huayun benar-benar kuat. Jumlah murid mereka telah mencapai jumlah astronomis yang tidak mungkin dihitung. Dengan banyak anggota, secara alami mudah bagi beberapa jenius luar biasa untuk muncul di barisan mereka. Sekte itu akan memperlakukan murid-murid yang sangat berbakat itu dengan lebih baik. Adapun murid-murid yang berasal dari latar belakang biasa dan telah mendaki langkah demi langkah, sekte Huayun akan menciptakan lapangan bermain yang setara bagi mereka, memungkinkan mereka untuk juga tumbuh. Namun, sekte Huayun berbeda dari sekte lain karena tidak mengizinkan murid-muridnya untuk menipu. Itu tidak memungkinkan mereka menyalahgunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Jika mereka menginginkan lapangan bermain yang setara, jika mereka menginginkan sumber daya yang baik, maka mereka harus bekerja untuk mereka. Bai Ling dipenuhi dengan kebanggaan dan pemujaan saat dia berbicara tentang keadilan sekte Huayun. Dia pernah menjadi yatim piatu jalanan. Di masa kecilnya, dia diasuh oleh seorang murid dari sekte Huayun. Sejak saat itu, dia mulai menggunakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan berkultivasi. Jika bukan karena sekte Huayun, dia akan tetap menjadi yatim piatu jalanan yang kelaparan, dan tidak mungkin nasib itu berubah menjadi sesuatu yang baik. Ada terlalu banyak orang dengan nasib yang mirip dengannya. Dia, dan orang-orang serupa lainnya yang telah diterima di sekte Huayun, dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada dewa kekayaan itu. Maaf, aku seharusnya tidak memasang ekspresi seperti itu, Long Chen meminta maaf. Dia memiliki pendapat yang baik tentang pavilion Huayun sekarang. Dunia ini adalah tempat yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dunia yang penuh dengan darah. Agama sudah menjadi barang mewah. Long Chen merasa sedikit malu dengan kekasaran sebelumnya. Haha, jangan khawatir tentang itu. Kami murid Huayun sering diejek jadi kami sudah terbiasa. Namun, saya tahu Anda tidak benar-benar mengejek saya dan hanya merasa itu lucu. Selanjutnya, Anda bisa menurunkan wajah Anda kepada saya, seorang wanita, untuk meminta maaf. Itu sudah cukup bagi saya untuk mengatakan orang yang murah hati seperti apa Anda ini, kata Bai Ling sambil tertawa. Sekte Huayun saya memiliki dua keuntungan besar. Salah satunya adalah kemampuan finansial kita. Sekte kami pasti yang terkaya dari semua sekte. Setiap hari, murid yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan kami. Setiap murid meningkatkan kekayaan sekte. Dibandingkan dengan kami, sekte yang mengandalkan urat biji atau ladang roh hanya membuang-buang sumber dayanya. Keuntungan kami yang lain adalah bahwa rumah lelang kami tersebar di seluruh dunia, memungkinkan kami memperoleh informasi yang jauh lebih detail daripada siapapun. Jadi kamu tidak perlu penasaran kenapa aku mengetahui hal-hal ini. Namun informasi tersebut hanya dapat digunakan sebagai referensi. Setiap sekte memiliki rahasianya sendiri. Tidak ada yang tahu berapa banyak monster yang disembunyikan di dalam tujuh prefektur ini. Kamu, Longchen, adalah contoh yang sempurna. Kenaikan ketenaran Anda yang tiba-tiba telah menyebabkan beberapa rahang jatuh. Saya percaya bahwa Han Tianyu, Yin Luo, dan ahli puncak lainnya diam-diam bersiap untuk menangani Anda, kata Bai Ling. Mendengar penjelasan Bai Ling, Longchen merasa seolah-olah dia baru saja menjadi katak di dasar sumur. Tujuh, prefektur. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Bai Ling, maka dia benar-benar tidak tahu berapa banyak ahli puncak yang akan muncul. Sister Bai Ling, mengapa mereka mengejarmu? Itu hanya bisa disalahkan atas kesialan saya. Sebelumnya, saya menjelajahi wilayah rahasia dan akhirnya diserang oleh Magical Beast Peringkat Empat Puncak. Saya hampir kehilangan nyawa saya, dan saya hanya bisa menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Tapi tempat aku diteleportasi sangat disayangkan. Tepat di tempat ketiga orang itu beristirahat. Melihat bahwa saya hanya difavoritkan tetapi memiliki jimat teleportasi, mereka segera dipenuhi dengan keserakahan dan ingin membunuh saya untuk harta saya, desah Bai Ling. Jimat teleportasi ini tidak mengatur arah atau ordinat, tetapi jimat teleportasi acak. Itu adalah nilai terendah dari semua jimat teleportasi, tapi itu masih bukan sesuatu yang biasa didapat oleh terpilih. Tapi Bai Ling memiliki empat dari mereka. Kekayaan semacam itu benar-benar mengejutkan. Tidak heran dia dipenuhi dengan kepercayaan diri ketika dia berbicara tentang kekayaan Sekte Huayun. Long Chen, rencana apa yang kamu punya? Tanya Bai Ling. Sepertinya dia ingin bekerja sama dengan Long Chen. Long Chen sedikit meminta maaf saat dia berkata, aku mungkin tidak akan bisa bersamamu. Aku sedang berpikir untuk pergi ke Abyss of Viennes. Petik 2. Long Chen benar-benar tidak bisa tinggal bersama Bai Ling. Saat ini, sepertinya musuh ada di mana-mana di sekitarnya. Jika dia sendirian, dia tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika dia bertemu ahli di level Han Tianyu atau Yin Luo, dia tidak akan takut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa lari. Tetapi jika dia memiliki seseorang di sisinya, dia akan memiliki terlalu banyak keraguan. Abyss of Viennes, itu adalah tempat kematian yang pasti. Bai Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Saya hanya ingin melihat-lihat karena saya penasaran. Saya pasti tidak akan turun. Petik 2. Baiklah, hati-hati. Melihat bahwa pikiran Long Chen sudah dibuat, Bai Ling tidak repot-repot mencoba menasihatinya lebih jauh. Saudari Bai Ling, kamu. Jangan khawatir, meskipun aku telah menggunakan jimat teleportasi, aku masih memiliki beberapa trik lagi. Ada juga beberapa murid Huayun di alam rahasia. Kami memiliki metode komunikasi khusus kami sendiri, jadi saya akan mencari beberapa di antaranya untuk perlindungan. Petik 2. Mendengar itu, Long Chen merasa tenang. Setelah mengucapkan beberapa kata terakhir, keduanya berpisah, dengan Long Chen menuju ke arah Abyss of Viennes. Saat dia semakin dekat, tanah di sekitarnya menjadi semakin sunyi. Awalnya, masih ada vegetasi yang lebat di sekitar. Tapi setelah perjalanan sehari, vegetasi itu lenyap. Setiap gunung benar-benar gundul. Tanah juga telah berubah dari kuning tua menjadi hitam pekat. Udara mematikan yang kuat dipancarkan dari sini. Tiga hari kemudian, Long Chen akhirnya melihat jurang di depan. Jurang ini panjangnya 3.000 mil. Ketika dia masih 100 mil jauhnya, tekanan menakutkan mulai menghancurkan Long Chen. Benar-benar udara mematikan yang kuat, tekanan yang sangat kuat. Tidak heran dia tidak melihat satu orang pun dalam perjalanannya. Tekanan yang dipancarkan oleh jurang ini bisa dengan mudah menghancurkan favorit. Orang biasa akan dihancurkan sampai mati bahkan sebelum mendekati jurang. Selain itu, tanah di sekitar jurang itu tandus sejauh 10.000 mil. Tidak ada yang menarik orang di sini. Tekanannya meningkat lagi. Ketika Long Chen berada 30 mil dari jurang, tekanan itu meningkat lagi. Long Chen merasa seolah-olah gunung besar menghancurkannya. Tapi sejak memadatkan bintang aliot, tubuh fisik Long Chen telah mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Jika ini sebelum mengembunkan bintang aliot, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan tekanan ini. Tapi sekarang dia pada dasarnya bisa mengabaikannya. Saat Long Chen maju, tekanan itu semakin meningkat. Pada saat dia mencapai tepi jurang, tekanan itu adalah sesuatu yang bahkan akan menghancurkan terpilih. Berdiri di tepi jurang, Long Chen melihat ke bawah, melihat kegelapan pekat. Dia tidak bisa melihat apapun, juga tidak tahu seberapa dalam itu. Dia menyebarkan akal surgawi, tetapi dia ngeri menemukan bahwa perasaan surgawi tiba-tiba menghilang segera setelah menyebar beberapa meter. Rasanya seperti salju telah jatuh menjadi lahar, menghilang secara instan dan diam-diam. Selanjutnya, energi jiwanya sekarang habis dengan cepat. Dalam waktu kurang dari satu nafas, sepersepuluh darinya hilang. Long Chen melompat ketakutan dan dengan tergesa-gesa mendapatkan kembali perasaan divinanya. Dia tidak lagi berani mencoba menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa tempat ini. Jurang ini terlalu aneh. Setelah ragu-ragu sejenak dan menguji kekerasan dinding batu, Long Chen mengatupkan giginya dan mulai turun ke jurang. Pada kedalaman 300 meter, ruang di sekitarnya terasa seolah-olah telah mengeras saat tekanan tak berujung menekannya. Dia merasa bahkan paru-parunya bisa meledak karenanya. Dia tidak punya pilihan selain mulai mengedarkan kis spiritualnya untuk menolaknya. Tidak heran bahkan ahli Bon Forging akan hancur sampai mati saat masuk ke sini. Tekanan ini terlalu menakutkan. Tubuh fisik abnormal Long Chen tidak lagi cukup untuk menahan tekanan seperti lautan ini. Tekanan semacam ini cukup untuk mengubah baja menjadi bubuk, apalagi tubuh fisik. Jika dia tidak memadatkan bintang aliot, membiarkan tubuh fisiknya membuat kemajuan besar, dia akan lama terluka hanya berdiri di sini. Saat dia masuk lebih dalam, tekanan bertambah, dan 10 ribu meter, kulitnya mulai terbuka, darah mengalir keluar. Bas! Long Chen memanggil cincin surgawi untuk menahan tekanan ini. Begitu cincin surgawi muncul, Long Chen merasakan tekanan berkurang, dan dia jauh lebih mudah. Cincin surgawi tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memiliki efek membatasi pada tekanan di sekitarnya. Mengepalkan giginya, Long Chen menekan ke depan. Pada 15 ribu meter, Long Chen akhirnya mencapai dasar jurang. Di tempat ini, tekanannya bahkan lebih kuat, dan lebih jauh lagi, sekarang melonjak. Seolah-olah Long Chen terjebak di lautan, tubuhnya terus-menerus diguncang ombak. Dia dengan hati-hati maju ke depan. Dia melihat bahwa tanah di sekitar sini menjadi lebih keras dari baja karena tekanan ini. Sepertinya tempat ini adalah sebuah lembah, tetapi bebatuan di sekitar sini terjal, dan udara yang mengerikan memenuhi tempat itu. Aura jahat di sini akan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Belokan tajam terjadi di jalan di depannya. Long Chen baru saja membuat belokan itu ketika cahaya ganas memotong kekosongan dan bergegas menuju tengah punggung Long Chen. Bab 394 banding 394. Cahaya ganas memotong kekosongan, bergegas menuju tengah punggung Long Chen. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan kulit kepala Long Chen mati rasa. Dia tidak pernah mengira akan disergap di tempat seperti itu. Bila api ungu muncul di tangannya, menebas di belakangnya. Ledakan, Long Chen meminjam kekuatan yang kuat untuk terbang menjauh dari penyergap. Berbalik, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan serangan sengit lainnya datang menusuk bagian tengah punggungnya. Itu hampir mencapai dia sebelum dia menyadarinya. Long Chen sangat khawatir. Dari awal serangan hingga sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa yang menyerangnya. Teknik gerakan mereka terlalu aneh. Pil Flam Pil Flam Long Chen melonjak keluar darinya, langsung menyebar 300 meter di sekitarnya. Setelah memanggil Pil Flamnya, Devil Decapitator berayun untuk menghadapi serangan mendadak itu. Meskipun dia tidak berbalik, dia hanya mengandalkan intuisinya untuk menyerang serangan itu. Tapi Long Chen terkejut menemukan sebagian dari serangan pedangnya terhapus entah bagaimana. Eh! Suara lembut terdengar, Long Chen berbalik untuk melihat kembali sosok samar itu. Tapi dia hanya bisa mengatakan bahwa orang ini berbentuk manusia sebelum mereka menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk menghilang di depannya, muncul kembali di belakang punggungnya untuk menyerang. Long Chen dengan dingin mendengus. Mencengkeram Devil Decapitator dengan kedua tangannya, dia berbalik, menebas orang di belakangnya. Seperti yang dia duga, ada pedang yang menusuk punggungnya. Tapi kali ini Long Chen berhasil melawannya secara langsung, pedangnya menghantam pedang orang itu dengan keras. Ledakan! Long Chen tanpa sadar terlempar ke belakang beberapa langkah, sementara orang itu juga dikirim terbang oleh pedang Long Chen. Itu kamu! Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Saat sosok ilusi itu berangsur-angsur menjadi padat, terungkap bahwa penyerangnya adalah seorang wanita. Sosoknya luwes dan anggun, pedang di tangannya beriak seperti air, dan dia mengenakan kerudung putih yang menutupi wajahnya. Meskipun satu-satunya hal yang bisa dilihat dari wajahnya adalah matanya dan diatasnya, kedua mata yang jernih itu memancarkan cahaya yang sepertinya bisa mencuri jiwa seseorang. Kamu, Long Chen juga kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini adalah wanita misterius yang telah menyelamatkan hidupnya. Saat itu, Long Chen terluka para oleh Yin Luo. Pada akhirnya, dia akhirnya bertemu Jiang Yifan saat benar-benar kelelahan. Jika bukan karena dia, Long Chen pasti sudah mati. Pada saat itu, Long Chen merasa wanita ini sangat misterius. Kemudian melalui tiga pertukaran mereka barusan, Long Chen menyadari bahwa wanita ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Teknik gerakan iblisnya yang praktis akan membuat siapapun sakit kepala. Yang paling mengejutkannya adalah basis kultifasinya masih hanya di puncak transformasi tendon. Harus diketahui bahwa setelah Long Chen memadatkan bintang aliot, kemampuan bertarungnya telah melonjak. Dia berasumsi dia tidak akan memiliki saingan lagi di dunia yang sama. Selama tiga pertukaran mereka, Long Chen tidak menahan sama sekali, tetapi wanita ini masih bisa dengan mudah menerima serangan pedangnya. Dia benar-benar menakutkan. Maaf, saya pikir Anda adalah musuh, wanita itu meminta maaf. Tidak masalah, hanya kesalahpahaman, Long Chen tersenyum. Itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Aura Anda mirip dengan beberapa lawan saya. Saya pikir Anda telah mengikuti saya ke dalam. Petik dua. Lawan, dengan aura yang mirip denganku. Petik dua. Teknik dan skill mereka berbeda, tapi auranya agak mirip. Kidan darah tubuh mereka melonjak seperti naga, dan kekuatan tubuh fisik mereka seperti binatang buas. Petik dua. Siapa mereka? Tanya Long Chen. Dia sangat tertarik dengan apa yang dia katakan. Ternyata, orang-orang itu juga berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Wanita itu hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaannya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu kuat. Anda sebenarnya tidak memerlukan harta rahasia apapun, dan hanya dapat mengandalkan tubuh fisik Anda untuk menahan tekanan ini. Petik dua. Karena dia tidak langsung menjawab, Long Chen tidak terus mengganggunya tentang topik itu. Dia sekarang memperhatikan ada tirai cahaya biru samar di seluruh tubuhnya. Tirai tipis itu seperti riak yang melindungi tubuhnya di dalam. Sekarang dia mengerti bagaimana dia bisa tinggal di sini. Tidak heran dia bisa bergerak begitu mudah di bawah tekanan yang menakutkan ini. Harta rahasia miliknya ini memungkinkan dia untuk bergerak dengan bebas. Ayo. Wanita itu mengambil beberapa langkah menuju Long Chen, dan tirai cahaya di sekelilingnya menyebar sedikit lebih lebar, menutupi Long Chen juga. Long Chen segera merasakan tekanan itu benar-benar hilang. Dia tidak lagi merasa seperti sedang dihajar oleh gelombang laut yang marah. Terima kasih. Dia menangkupkan tangannya padanya. Mengapa kamu masuk ke sini? Dia bertanya. Nah, tempat-tempat bagus sudah cukup banyak dilalui oleh babi, jadi saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Petik 2 Dia merasa cukup lucu, sambil tertawa, nyali Anda sangat besar. Tekanan di sini dapat dengan mudah menghancurkan ahli bon forging sampai mati. Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kuat dan berani? Petik 2 Sebenarnya, saya hanya ingin tahu. Saya ingin melihat apa yang ada di bawah sini. Petik 2 Saya juga baru saja masuk ke sini beberapa saat yang lalu. Kemungkinan besar ada sesuatu yang saya butuhkan di sini. Maukah Anda membantu saya sedikit? Tanyanya setelah ragu-ragu. Tidak masalah. Long Chen mengangguk. Dia agak heran. Kamu akan berjanji padaku begitu saja. Apakah kamu tidak takut aku menipu kamu? Petik 2 Aku berhutang budi padamu. Bahkan jika Anda menipu saya, saya masih harus membayar Anda. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Oh, tidak banyak orang sepertimu yang berada di jalan yang benar, keluh wanita itu. Sebenarnya tidak banyak. Long Chen juga tidak bisa menahan desahan sedih. Wanita itu tertawa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya, hanya matanya yang memberi orang perasaan yang mempesona. Lebih jauh lagi, tawanya mengandung pesona yang hampir jahat, mengguncang pikiran orang dan menyebabkan jantung mereka tanpa sadar berdetak lebih cepat. Kulitmu sangat tebal. Apakah Anda hanya memuji diri sendiri? Tubuhnya gemetar karena tawa. Dadanya yang gemetar akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Long Chen buru-buru berbalik dan melihat ke arah lain untuk menghindari kecanggungan yang sama seperti terakhir kali. Ditegur secara langsung untuk hal seperti itu merupakan pukulan bagi harga dirinya. Melihat ekspresi Long Chen yang tidak wajar, senyum menggoda muncul di wajah wanita itu. Tapi suasana hatinya dengan cepat menjadi serius lagi. Saat aku menyelamatkanmu terakhir kali, itu hanya sedikit usaha. Tetapi jika memang ada yang saya butuhkan di dalam sini, saya harap Anda dapat mengeluarkan kekuatan penuh Anda. Maka aku akan berhutang budi padamu. Petik 2. Dia sangat serius. Jelas bahwa apapun yang dia butuhkan benar-benar penting baginya. Long Chen mengangguk. Selama saya memiliki kemampuan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Petik 2. Long Chen mungkin tidak takut pada hal-hal lain, tetapi dia takut berhutang bantuan pada orang lain. Perasaan seperti itu sangat tidak nyaman. Kalau begitu terima kasih. Semoga saya bisa mendapatkan keuntungan kali ini. Benar, saya Yue Xiaokian. Wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak menyebutkan namanya. Saya Long Chen. Petik 2. Haha, saya sudah tahu. Petik 2. Mungkin itu karena dia telah mendapatkan janji Long Chen, tapi suasana hati Yue Xiaokian sangat meredah sekarang. Keduanya perlahan berjalan lebih dalam ke jurang. Nona Xiaokian, apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini? Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Saya telah mencari melalui beberapa daerah bahaya di alam rahasia Jiuli, tetapi saya belum menemukan apapun yang saya inginkan. Jika saya masih tidak dapat menemukan apapun di jurang ini, saya hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Petik 2. Kamu tidak datang ke dunia rahasia untuk mencari peluang. Sepertinya tujuan Yue Xiaokian datang ke sini berbeda dari tujuan orang lain. Benar. Waktu saya terbatas, dan jika saya masih tidak dapat menemukan apapun di sini, saya harus segera meninggalkan dunia rahasia dan kembali ke klan saya. Saat dia dengan hati-hati maju, ekspresinya menjadi sedikit sedih. Ada semacam persona yang sangat ajaib yang berasal dari tubuh Yue Xiaokian. Itu membuatnya jadi orang lain mudah terpengaruh oleh suasana hatinya. Melihat kerutan khawatir di wajahnya, Long Chen merasa kasihan dan kelembutan terhadapnya, dan dia benar-benar mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Tetapi dia baru saja mengulurkan lengannya ketika rasa khawatirnya tiba-tiba membangunkannya, dan dia dengan tergesa-gesa mengambil lengannya, mendapatkan kembali kendali atas emosinya sendiri. Sesuatu yang aneh, pasti sesuatu yang aneh, gumam Long Chen di dalam. Ini benar-benar tidak normal. Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai salah satu dari orang-orang yang akan berubah menjadi orang bodoh, dan tidak bisa bergerak di hadapan seorang wanita cantik. Tetapi dengan Yue Xiaokian, dia terus-menerus merasa seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu. Sepertinya tubuh Yue Xiaokian memiliki semacam kekuatan magis yang sangat aneh. Batuk, tunggu, kedengarannya tidak benar. Jika pintu keluar kerana rahasia Jiuli tidak terbuka, bagaimana kamu akan pergi? Long Chen tiba-tiba teringat bahwa pintu keluar ditutup. Tidak mungkin dia pergi. Yue Xiaokian tersenyum misterius. Saya punya metode sendiri. Namun, itu salah satu rahasiaku, jadi aku tidak bisa memberitahumu apa itu. Petik 2. Meskipun dia menolak untuk menjawab, sulit bagi siapapun untuk membuat marah padanya. Long Chen tersenyum pahit. Wanita ini pasti seorang iblis wanita. Aura iblis semakin padat. Hati-hati, Yue Xiaokian memperingatkan. Long Chen tidak membutuhkan peringatannya. Tirai cahaya Yue Xiaokian mungkin bisa mengisolasi mereka dari tekanan, tapi tidak bisa menghalangi aura itu. Aura itu brutal dan dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pembantaian. Seolah-olah iblis jahat sedang menatap wajah mereka. Bahkan Long Chen merasakan hawa dingin di tulangnya. Keduanya maju selama lebih dari 2 jam. Aura jahat itu semakin padat. Dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, dia mampu menahannya. Long Chen melirik Yue Xiaokian, dan melihat ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia jelas bisa dengan mudah menahan invasi aura itu. Aura itu sangat jahat. Orang-orang dengan kekuatan spiritual yang lemah akan membuat pikiran mereka diserang oleh aura jahat itu dan menjadi gila. Long Chen benar-benar tidak dapat memahami Yue Xiaokian. Dalam percakapan singkat mereka, Long Chen telah mengetahui betapa menakutkannya dia. Dia pasti tidak kalah dengan Yin Luo. Bahkan, mungkin dia lebih kuat. Dia tanpa sadar memikirkan peringatan Bai Ling. Alam rahasia Jiuli terhubung ke tujuh prefektur, dan ada ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli puncak tersembunyi yang hadir di dunia rahasia. Sekarang setelah dia bertemu Yue Xiaokian, Long Chen semakin mempercayai peringatan Bai Ling. Berdengung. Tirai cahaya Yue Xiaokian sekarang mulai bergetar. Tekanan di sini menjadi terlalu kuat, dan bahkan tirai tipis merasa berat untuk menahannya. Setelah lebih dari 30 mil, jalan setapak tiba-tiba melebar. Mereka muncul di tanah datar. Tetapi ketika Long Chen melihat kerangka besar tergeletak di tanah, rahangnya jatuh. Bab 395. Kerangka itu panjangnya 300 meter. Itu sangat mirip dengan kerangka manusia, tetapi ada sepasang tulang sayap di punggungnya. Jari tangan dan kakinya ramping dan panjang, tampak seperti kait. Kepala itu seperti kepala manusia, tetapi giginya runcing dan sangat tajam, seperti gigi gergaji. Ketika kerangka itu muncul, Long Chen memperhatikan bahwa tirai cahaya Yue Xiaokian mulai bergetar hebat, tampak seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Itu berarti tekanan di luar sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, aura iblis yang sangat padat dengan gila-gilaan mengalir ke atas Long Chen. Seolah-olah ada iblis haus darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga dan bumi, semua menyerang di Long Chen. Itu akan dengan mudah mematahkan keberanian siapapun. Kerangka ini jelas sudah mati entah sudah berapa tahun, tapi masih melepaskan tekanan yang begitu mengerikan. Lalu betapa menakutkannya hal itu ketika masih hidup. Long Chen tiba-tiba ngeri melihat bahwa kerangka yang terbaring di sana jelas telah dipotong menjadi dua di tengah, membelahnya menjadi bagian atas dan bawah. Sementara Long Chen ngeri, Yue Xiaokian sebaliknya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan tubuhnya bahkan mulai bergetar tanpa sadar. Long Chen, itulah yang saya cari, katanya bersemangat. Apa itu? Itu adalah iblis bersayap dua. Itu sangat kuat saat masih hidup. Hanya oranya yang mampu dengan mudah menghancurkan ahli siantian sampai mati, jawab Yue Xiaokian. Melihat keterkejutan Long Chen, Yue Xiaokian sedikit menyesal saat dia berkata, asal-usul dari manusia iblis bersayap dua adalah sesuatu yang tidak cocok untuk kamu pelajari sekarang. Ini berkaitan dengan terlalu banyak rahasia. Petik dua. Karena dia menolak untuk mengatakan, Long Chen tidak bisa memaksanya. Siapa yang memintanya untuk tidak belajar? Dia diam-diam bertanya, apakah Anda ingin mengumpulkan seluruh kerangka? Saya tidak membutuhkan seluruh kerangka. Aku hanya butuh inti iblisnya. Petik dua. Lalu bagaimana kita melakukannya? Sebentar lagi, aku harus menyingkirkan tirai cahayaku, yang akan memaparkanmu pada tekanan kuat dari iblis bersayap dua. Apakah kamu akan baik-baik saja? Petik dua. Melihat tirai cahaya terus bergetar, lalu melihat kerangka yang menakutkan itu, Long Chen benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak akan baik-baik saja. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk berkata, seharusnya tidak ada masalah. Petik dua. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, jangan memaksanya dan mundur saja dari sini. Tekanan akan melemah di sana. Melihat kerangka manusia iblis bersayap dua, Yue Xiaokian melanjutkan, inti iblisnya terletak di antara alisnya. Untuk mendapatkan inti iblis, kita harus melalui pertempuran yang sengit. Petik dua. Long Chen terkejut. Pertempuran yang sengit. Iya, kekuatan mental dari Two Wingate Devilman sangat kuat. Meski sudah mati entah sudah berapa tahun, inti iblisnya masih mengandung esensinya. Di dalam inti iblis adalah sisa-sisa jiwanya. Jiwa yang tersisa ini tidak dapat terhubung ke tubuh utama. Anda mungkin tidak mengerti penjelasan itu, tapi mungkin jika saya menjelaskannya seperti ini akan lebih mudah, seperti parasit. Jiwa iblis bersayap dua juga mengandung energi jenis lain, dan ketika tubuh utama mati, energi itu akan terlahir kembali di dalam inti iblisnya. Sebelum diprovokasi oleh sesuatu di dunia luar, tidak akan menimbulkan pergerakan apapun. Tapi begitu seseorang mengganggunya, ia akan menyerang, Yue Xiaokian menjelaskan. Long Chen benar-benar tercengang. Apakah itu serangan spiritual? Tidak, ini akan mengontrol mayat iblis bersayap dua untuk bertempur. Anda harus berhati-hati, karena bahkan iblis bersayap dua yang mati pun sangat menakutkan. Petik dua. Kali ini Long Chen benar-benar mendapatkan ilmu dan pengalaman. Baiklah, ayo mulai. Yue Xiaokian menyebarkan tirai cahayanya, dan tekanan mengerikan segera menghantam mereka berdua. Kekuatan mengamuk itu ingin menghancurkan mereka. Long Chen segera memanggil cincin surgawinya. Cincin surgawi 300 meter menyebabkan langit dan bumi bergetar dan bergemuruh. Meskipun tekanan ini menakutkan, Long Chen mampu menahannya dengan cincin surgawi. Namun, tekanan itu tidak tetap dari satu arah. Sebaliknya, itu terus melonjak secara acak, dan tubuh Long Chen juga bergoyang seiring dengan tekanan. Dia sekali lagi merasa seolah-olah dia telah dijatuhkan di tengah lautan yang marah. Long Chen memandang Yue Xiaokian. Rambut panjangnya berkibar di udara. Sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Tekanan itu tidak mampu menggerakkannya sedikitpun. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Sosok ilusi di belakangnya tidak tampak sedikit lebih lemah dari cincin surgawi miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik yang begitu menakutkan. Hati-hati, jika Anda tidak bisa menahannya, mundur saja. Jangan ambil resiko apapun. Setelah memberinya peringatan terakhir ini, Yue Xiaokian dengan anggun berjalan ke kerangka. Long Chen buru-buru mengikutinya. Tapi tekanannya luar biasa kuat, dan kecepatan mereka sangat terpengaruh. Ledakan. Tepat ketika mereka akan mendekatinya, kerangka itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya biru muncul di dahinya. Tulang yang hampir seperti kristal muncul. Tulang itu adalah inti iblisnya. Tapi bagaimana kita bisa mengeluarkannya? Saya tidak berpikir orang ini akan sangat kooperatif. Melihat kerangka besar itu perlahan bergerak, kulit kepala Long Chen terasa mati rasa. Dia merasa seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang sangat gila. Sepertinya dia bukan satu-satunya orang gila di dunia ini. Saya tidak tahu. Ayo bertarung dan lihat saja, kata Yue Xiaokian dengan sedikit rasa malu. Dia hanya memasuki alam rahasia Jiuli untuk menguji keberuntungannya. Dia tidak benar-benar berharap menemukan inti iblis di sini. Jadi dia langsung tersipu saat mendengar pertanyaan Long Chen. Baik-baik saja maka, Long Chen hampir tersandung. Citra Yue Xiaokian sebagai seorang ahli hebat segera dirobohkan. Mereka berdua baru saja mendekati kerangka itu ketika cahaya merah bersinar dari dalam dua rongga matanya yang dalam. Seolah-olah iblis ini telah membuka matanya. Itu memelototi mereka, dan cakar tulang besar menghantam mereka. Menghindari, jangan mengambilnya langsung. Memperingatkan Yue Xiaokian, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Dia seperti gumpalan asap, menghindar ke samping. Long Chen tidak membutuhkan peringatan Yue Xiaokian. Dia juga menembak ke samping. Tetapi di bawah tekanan yang menakutkan ini, sepertinya dia terjebak di air, dan dia jelas kurang gesit dari biasanya. Meskipun melakukan yang terbaik, cakar itu terlalu besar, dan itu menghantamnya, membantingnya ke tanah yang lebih keras dari baja. Sebuah kawah besar terbentuk. Long Chen, teriak Yue Xiaokian. Dia tidak menyangka Long Chen tidak mengelak. The Two Wingate Devilman mengangkat cakarnya, mengungkapkan Long Chen dengan sedih terbaring di tanah. Jubahnya compang kemping sekarang, membuatnya tampak sangat melarat. Cepat dan hindari, Yue Xiaokian terkejut melihat cakar lain jatuh. Kali ini kekuatan dan kecepatannya sekitar 10 kali lebih besar dari serangan terakhir. Mungkin itu karena si iblis bersayap dua baru saja terbangun, tapi sepertinya ia perlu membiasakan diri dengan kekuatannya sendiri secara bertahap. Serangan kedua ini bisa dengan mudah menghancurkan ahli Bon Forging. Saya ingin menghindar juga, tetapi saya tidak bisa. Apakah menurut Anda setiap orang memiliki teknik gerakan yang aneh seperti Anda? Melihat kekhawatiran Yue Xiaokian, Long Chen berteriak, jangan khawatirkan aku. Aku akan menghadapinya secara langsung dan kamu memikirkan cara untuk mengekstrak inti iblisnya. Petik 2 Devil Decapitator mengayun, mengisi kegelapan dengan cahaya kemasan, menebas cakar. Ledakan, Long Chen dikirim terbang oleh tabrakan, membanting ke batu besar. Dia merasakan sakit seperti tubuhnya akan runtuh. Organ dalam tubuhnya sangat terpengaruh, praktis bergeser di dalam dirinya. Long Chen benar-benar ngeri sekarang. Tanpa daging atau darah, kerangka ini mampu bergerak begitu kuat hanya dengan sedikit kekuatan spiritual. Jika dia bisa melepaskan serangan sekuat itu sekarang, lalu seberapa kuatkah manusia iblis bersayap dua ini ketika dia masih hidup. Tebasan Bulan Bintang Yue Xiao Qian telah melompat ke udara sementara Long Chen telah memblokir serangan Tu Wingate Devilman. Pedangnya memotong gambar bulan sabit saat menebas. Gambar bulan itu panjangnya 300 meter dan membelah kehampaan. Itu seperti sabit grim reaper, menebas dengan keras ke satu tulang yang tersisa yang menghubungkan kepala iblis bersayap dua ke seluruh tubuhnya. Dengan ledakan yang kuat, sebagian dari tulang itu hancur berkeping-keping. Namun, bahkan di bawah serangan yang menakutkan itu, hanya sebagian darinya yang benar-benar hancur. Itu belum cukup untuk memenggalnya sepenuhnya. Setengah mayat iblis bersayap dua berputar, dua cakar terus-menerus menyerang Yue Xiao Qian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar dengan kemampuan terbaiknya. Dia tidak berani menerima serangan ini secara langsung. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa Yue Xiao Qian menghususkan diri dalam menyerang. Tubuh fisik dan kemampuan pertahanannya tidak terlalu tinggi. Dia hanya bisa mengandalkan teknik mengejutkannya. Storm Slash. Tiba-tiba, Long Chen meraung dan Devil Decapitator memancarkan sinar cahaya besar yang menebas ketu winged Devilman. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kerangka iblis bersayap dua ini bisa merasakan serangannya, dan menyerah pada Yue Xiao Qian, itu mengirim cakar menabraknya. Citra pedangnya dihancurkan oleh cakar iblis bersayap dua. Serangan Long Chen sendiri tidak dapat menahan bahkan salah satu serangannya. Xiao Qian, aku akan menarik perhatiannya, dan kamu fokus untuk meluncurkan serangan diam-diam. Cobalah untuk membidik tempat yang sama seperti yang terakhir kali. Petik dua. Long Chen sekali lagi mengirimkan cahaya pedang. Namun, kali ini, Long Chen tahu apa yang harus dilakukan, dan serangan ini tidak mengandung pedang yang sebenarnya, tetapi hanya sabrekinya. The Two Wingate Devilman secara naluriah bereaksi terhadap Long Chen Sabreki, menghancurkannya dengan sebuah serangan. Tapi dengan cara ini, Sabreki yang hancur tidak akan berdampak pada Long Chen sama sekali. Dia bisa terus melepaskan Sabreki ini untuk menarik perhatiannya. Lagi pula, manusia iblis bersayap dua ini sudah mati. Itu tidak memiliki kecerdasan sejati, dan hanya bisa menyerang secara naluriah. Yue Xiao Qian senang karena Long Chen menemukan titik lemahnya begitu cepat. Dia menyelinap di belakang Two Wingate Devilman dan sekali lagi mengirimkan tebasan bulan sabit. Meskipun dia sibuk mengganggu iblis bersayap dua, Long Chen masih bisa melihat serangannya dengan jelas sekali ini. Ketika Yue Xiao Qian menggunakan kemampuannya ini, dia menggunakan jenis energi yang sangat aneh yang berbeda dari energi yang digunakan Long Chen dalam keterampilan bertempurnya. Tidak ada pertanda sama sekali dari serangannya sebelum dia meluncurkannya. Tidak heran mengapa Two Wingate Devilman selalu hanya menatap saat dia menyerang. Itu tidak bisa merasakan serangannya. Serangan Yue Xiao Qian secara akurat mendarat di tempat yang sama dengan serangan terakhirnya. Tulang leher yang tebal itu akhirnya tidak bisa bertahan dan hancur berantakan. Tengkorak besar itu jatuh ke tanah. Bab 396 banding 396. Dengan serangan terakhir dari Yue Xiao Qian, Tengkorak Two Wingate Devilman jatuh ke tanah. Tengkorak besar itu menabrak kepalanya dengan keras. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahkan setelah kehilangan tubuhnya, Tengkorak ini terus menyerang Long Chen dengan ganas. Giginya yang tajam dengan cepat patah, tetapi tanpa tubuh yang menopangnya, ia praktis seperti katak, hanya berjuang secara acak di posisi aslinya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, tapi juga lucu. Tapi meski itu agak lucu, melihat gigi tajam itu terus-menerus patah, Long Chen masih mundur beberapa langkah. Meskipun tidak ada cara untuk menggigitnya, jika entah bagaimana, mulut itu pasti akan menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Long Chen. Uh, aku tidak begitu tahu. Yue Xiao Qian sangat malu, dan dia bahkan tidak berani melihat ekspresi Long Chen. Adapun Long Chen, ekspresinya benar-benar berubah menjadi sangat tidak bernyawa. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak membuat persiapan sama sekali sebelum datang ke sini untuk mendapatkan inti iblis. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya hanya datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saya akan benar-benar bertemu inti iblis di ruang kecil seperti alam rahasia Jiuli. Petik 2. Saat ini dia tidak lagi memiliki aura ahli sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis kecil yang bingung. Yue Xiao Qian akhirnya datang ke ranah rahasia Jiuli karena klannya telah mengirimnya keluar sebagai pengalaman yang menenangkan. Mereka sebenarnya tidak memiliki harapan baginya untuk mengembalikan inti iblis. Alasan seperti itu sangat luar biasa. Long Chen mengacungkan dua jempolnya. Tetapi yang ingin dia katakan adalah bahwa kecerdasannya benar-benar tidak sesuai dengan basis kultifasinya. Tetapi bahkan jika dia mengatakannya, itu tidak akan membantu. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya seperti itu, terutama karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya seperti itu. Dia hanya melihat tengkorak itu dengan gila-gilaan mengatupkan giginya berulang kali. Dia tidak berani mendekatinya. Tapi kebuntuan semacam ini bukanlah solusi. Long Chen akhirnya menarik nafas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan mengeluarkan halaman emas. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, halaman emas berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai memotong dahinya. Dengan suara irisan yang sangat jelas, halaman emas memotong tulang inti iblis, menjatuhkan inti iblis ke tanah. Baru kemudian tengkorak itu berhenti bergerak. Dia menggunakan halaman emas untuk mengambil inti iblis dan membawanya terbang kembali. Di sini, Long Chen menyerahkan inti iblis kepada Yue Xiao Qian yang terkejut. Kamu punya item jiwa. Yue Xiao Qian menatap Long Chen dengan kaget. Item jiwa. Apa itu? Long Chen sedikit terkejut. Sepertinya dia pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Yue Xiao Qian menerima inti iblis dari Long Chen. Merasakan energi yang tak tertandingi di dalamnya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Terima kasih Long Chen. Petik 2. Batuk, kalau bicara, tidak bisakah percakapan satu arah? Apakah benda jiwa itu? Batuk Long Chen dengan canggung. Ah, maaf, saya terlalu bersemangat. Yue Xiao Qian selesai bermain dengan inti iblis. Dia sekali lagi mengaktifkan tirai cahayanya sehingga mereka berdua tidak perlu lagi menahan tekanan, dan mereka berdua menarik aura mereka. Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu. Setelah pertempuran hebat itu, mereka telah menghabiskan sedikit energi sambil menahan tekanan. Beristirahat dulu adalah keputusan cerdas. Keduanya menemukan sudut yang terpencil. Yue Xiao Qian menoleh ke Long Chen. Bisakah kamu membiarkan aku melihat hartamu? Meskipun harta yang dimaksud Yue Xiao Qian jelas adalah halaman emas, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa lagi artinya, dan wajahnya menjadi sedikit panas. Nakal, tegur Yue Xiao Qian. Long Chen menatapnya dengan kaget. Bagaimana wanita ini bisa dengan mudah melihat melalui pikiran orang lain? Itu terlalu menakutkan. Serahkan, Yue Xiao Qian mengulurkan tangannya. Batuk, ini. Long Chen buru-buru menyerahkan halaman emas. Tapi di dalam, dia agak khawatir, karena ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika dia menjadi serakah, itu benar-benar akan merepotkan. Jangan khawatir, aku, Yue Xiao Qian, bukanlah orang yang tidak tahu malu seperti itu, katanya dengan perasaan tidak senang. Itu pasti sesuatu yang aneh tentang wanita ini. Hati Long Chen bergetar, dia bisa merasakan semacam energi membingungkan yang mengintip ke dalam hatinya. Itu bukan energi jiwa, juga bukan jenis energi lain yang diketahui Long Chen. Tapi seolah-olah semua pikirannya terbuka di depan Yue Xiao Qian. Dia diam-diam mengedarkan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Yang memberinya kejutan yang menyenangkan adalah ketika seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan beredar, perasaan itu memudar. Tidak ada yang membongkar rahasiamu. Hanya ekspresi dan matamu yang membuatmu bersemangat. Yue Xiao Qian menatap Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Batuk, mari kita kembali ke poin utama. Apa yang Anda maksud dengan item jiwa? Long Chen benar-benar tidak ingin terus membicarakan topik ini. Seorang wanita yang terlalu pintar benar-benar merepotkan. Dia lebih suka Yue Xiao Qian sebelumnya yang tidak tahu harus berbuat apa daripada versi dirinya yang seperti rubah licik ini. Item jiwa pada umumnya adalah senjata khusus dari pembudidaya jiwa. Kekuatan mereka menakutkan, tetapi bahan untuk membuatnya sangat langka. Jadi, item jiwa bahkan langka. Adapun item jiwa milikmu ini. Eh, ini bukan item jiwa. Petik 2. Kekuatan spiritual Yue Xiao Qian menyapu halaman emas, dan keheranan memenuhi matanya. Membalik halaman emas, dia dipenuhi dengan keheranan. Karakter abadi. Kamu mengenali karakter ini. Long Chen terkejut sekaligus senang. Dia tidak pernah mengira Yue Xiao Qian akan bisa mengenali karakter ini. Karakter abadi, itu adalah naskah dari era abadi. Dikatakan bahwa era abadi adalah zaman para dewa dan yang abadi. Orang-orang memiliki teknik abadi dan energi surgawi. Dengan lambayan tangan, gunung-gunung terbentuk dan lautan bergeser, langit jatuh dan bumi naik. Tapi era itu adalah sesuatu yang sudah terlalu lama. Faktanya, hal itu sudah sangat jauh dari era saat ini sehingga orang tidak dapat mempercayainya sebagai fakta. Era abadi sudah hanya mitos dan legenda. Bahkan era kuno yang relatif lebih dekat hampir menjadi mitos pada saat ini. Ada banyak hal yang konon ada di zaman kuno yang baru saja menjadi cerita. Dari zaman abadi, zaman kuno, sampai zaman sekarang, terlalu banyak hal yang telah hilang. Seolah-olah dunia telah mengalami sesuatu, dan budaya kultifasi telah diputuskan tanpa ampun. Para pembudidaya dari era saat ini hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempelajari sisa-sisa dari apa yang telah ditinggalkan sejak saat itu. Era saat ini dapat dilacak secara akurat hingga sekitar beberapa juta tahun yang lalu. Tetapi zaman kuno adalah sesuatu yang telah terjadi puluhan juta tahun yang lalu, dan hanya sedikit sisa-sisa kuno yang tersisa. Adapun era abadi, itu adalah sesuatu dari ratusan juta, miliaran, atau mungkin hanya beberapa tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Orang-orang bahkan tidak dapat menyetujui apakah era itu benar-benar ada atau tidak. Long Chen tidak pernah membayangkan bahwa halaman emas ini memiliki karakter abadi yang tertulis di atasnya. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya, Yue Xiaokian tampaknya bisa mengenali mereka. Yue Xiaokian tidak terus melihat halaman itu. Sebaliknya, dia menoleh ke Long Chen, dengan sungguh-sungguh berkata, Long Chen, halaman ini kemungkinan besar berisi semacam rahasia yang bisa mengguncang seluruh langit dan bumi. Jika saya membantu Anda menerjemahkannya, itu berarti saya juga akan mengetahui rahasia itu. Anda yakin ingin saya menerjemahkannya? Petik 2. Dari mana itu datang? Tidak peduli apa, kita dapat dihitung sebagai rekan yang telah menderita melalui pencobaan dan kesengsaraan bersama. Saya percaya kamu. Selain itu, jika Anda tidak menerjemahkannya untuk saya, di mana saya akan menemukan orang lain untuk melakukannya untuk saya. Berbagi pengetahuan denganmu bisa menjadi bukti persahabatan kami, Long Chen tersenyum. Jangan menyesal di masa depan. Rahasia zaman abadi bisa menyebabkan runtuhnya langit dan bumi. Sekte yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila karenanya. Yue Xiaokian memperingatkan Long Chen sekali lagi. Hei, jangan terlalu berhati-hati. Langsung saja menerjemahkan, kata Long Chen sedikit tidak sabar. Siapa yang bisa mengenali karakter dari era abadi? Jika orang benar-benar mengenali karakter abadi, lalu mengapa orang masih mempertanyakan keberadaan era abadi? Akankah orang masih berpikir bahwa yang abadi dan dewa hanyalah legenda? Yue Xiaokian sangat misterius. Long Chen merasa latar belakangnya pasti menakutkan. Meskipun pengalamannya praktis nol, keterampilan sebenarnya sangat mengagumkan. Baiklah, saya akan menerjemahkannya untuk Anda. Melihat Long Chen begitu lugas, Yue Xiaokian bersyukur dan bersemangat. Dia berbalik untuk fokus pada karakter. Bahkan setelah sekian lama mempelajari halaman itu, Yue Xiaokian masih belum bergerak. Long Chen tidak bisa membantu mendesaknya untuk terus maju, mengira dia sedang pemalu. Apakah Anda menerjemahkan atau tidak? Apa yang membuatmu tidak sabar? Karakter abadi sangat luar biasa. Tulisan tangan yang berbeda dan penempatan baris yang berbeda semuanya akan menciptakan arti yang sangat berbeda. Jika Anda tidak mengerti, maka dengan patuh tutup mulut Anda, Yue Xiaokian benar-benar menjadi marah saat Long Chen memecah konsentrasinya. Long Chen tercengang, karena ini adalah pertama kalinya melihat Yue Xiaokian marah. Dia menutup mulutnya, tidak membuat suara lain. Apa yang Long Chen tidak ketahui adalah bahwa karakter abadi tidak dapat dibaca dengan cara yang sama seperti karakter dari era saat ini. Satu karakter memiliki arti yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk membuat terjemahan yang akurat sangatlah sulit. Kemungkinan besar Anda akan menerjemahkan makna satu baris, hanya untuk mengetahui bahwa ketika Anda mencoba menerjemahkan baris berikutnya, Anda harus membuang terjemahan itu dan mencoba lagi. Yue Xiaokian telah menerjemahkan sebagian, hanya untuk disela oleh Long Chen. Karakter abadi sangat membebani dan menghabiskan energi jiwa untuk membaca. Anda harus terus menjaga arti dari setiap kata di kepala Anda saat Anda mencoba untuk menyatukannya. Sekarang dia diganggu oleh Long Chen, semua pekerjaan itu telah sia-sia dan dia harus memulai dari awal. Selanjutnya, Long Chen hanya berdiri di samping tanpa melakukan apapun, tetapi dia harus mengkritiknya. Bahkan seseorang dengan temperamen yang lebih baik pun akan marah. Fakta bahwa dia tidak memukulnya dengan kasar sudah sangat sopan padanya. Satu jam kemudian, Long Chen melihat Yue Xiaokian mulai berkeringat. Baru sekarang dia menyadari bahwa menerjemahkan karakter abadi tidak semudah yang dia pikirkan. Itu mengejutkan dan membuatnya bersemangat. Sekarang dia benar-benar ingin tahu apa yang tertulis di halaman emas ini. Setelah dua jam, Yue Xiaokian berkeringat semakin deras. Dia sepertinya dipenuhi rasa sakit, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan melanjutkan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang seni pil, dia langsung bisa mengatakan bahwa ini terjadi karena Yue Xiaokian menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian meletakkan tangannya di punggungnya. Energi jiwa murni perlahan mengalir ke dirinya. Keduanya tidak terlalu akrab satu sama lain, jadi Long Chen tidak berani langsung memasukkan energi jiwanya ke laut pikiran Yue Xiaokian. Itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Kecuali jika dua orang benar-benar mempercayai satu sama lain, tidak ada yang akan mengizinkan energi jiwa orang lain masuk ke lautan pikiran mereka seperti itu. Itu setara dengan menempatkan hidup Anda di tangan orang lain. Tetapi dengan melewatkan energi jiwanya melalui tubuhnya, Yue Xiaokian dapat mengambil inisiatif, apakah dia ingin menyerapnya atau tidak. Semua inisiatif ada di tangannya, jadi ini tidak akan menyebabkan kesalahpahaman. Dengan nutrisi energi jiwa Long Chen, ekspresi Yue Xiaokian sedikit meningkat. Dia terus fokus sepenuhnya untuk menerjemahkan karakter-karakter itu. Setelah enam jam, ketika Long Chen mulai merasa sedikit lelah, dia akhirnya menghela nafas dan berbalik, menatap lurus ke arah Long Chen. Selamat, ini pasti harta yang tak tertandingi. Bab 397 Long Chen tidak bisa menahan diri untuk merayakannya. Harta karun apa? Apakah itu teknik budidaya atau keterampilan pertempuran? Petik 2 Bahkan suaranya sedikit bergetar. Jika ini adalah teknik budidaya atau keterampilan pertempuran yang datang dari era abadi, bukankah itu menantang surga? Nama halaman ini adalah catatan rahasia kerajinan etiril. Itu adalah sisa-sisa yang luar biasa dari era abadi. Mata Yue Xiaokian dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat ke halaman emas. Hei, jangan membuatku tegang. Apakah rekaman rahasia kerajinan etiril ini merupakan teknik budidaya atau keterampilan bertempur? Mata Long Chen praktis bersinar. Yue Xiaokian melirik Long Chen. Dia bisa melihat bahwa tatapannya dipenuhi dengan penghinaan padanya. Dia terkejut. Apa yang dia katakan salah? Catatan rahasia kerajinan etiril ini bukanlah teknik budidaya atau keterampilan pertempuran. Itu adalah kanon suci tentang menempa barang. Yue Xiaokian dipenuhi dengan kekaguman untuk halaman ini. Penempaan. Apakah kamu mempermainkan saya? Ekspresi Long Chen menjadi tidak sedap dipandang. Bahkan benda ini dianggap harta karun. Dia benar-benar merasa kacau. Kamu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Gram Yue Xiaokian. Catatan rahasia kerajinan etiril ini berisi semua teknik dan seni yang tak terhitung jumlahnya dari master penempaan dari era abadi. Keterampilan semacam itu sudah lama hilang. Nilainya tak terkira. Jika catatan rahasia kerajinan etiril menyebar, maka seluruh dunia akan menjadi gila. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang tetap acuh tak acuh padanya. Petik 2. Apakah ini berharga? Tiba-tiba, Long Chen menamparkan kakinya sendiri. Bukankah ini tepatnya yang dibutuhkan anak kecil Guo Ran saat ini? Aku benar-benar melupakannya. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan halaman emas untuk bertarung. Karena ketajamannya yang tak tertandingi, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa apapun yang terekam di sana pasti terkait dengan pertempuran. Sepertinya dia salah paham. Saya benar-benar tidak bisa repot-repot berbicara dengan Anda. Yue Xiaokian merasa seperti kecerdasan Long Chen benar-benar tidak lagi pada level yang sama dengannya. Dapatkah harta karun yang tak ternilai itu digambarkan hanya sebagai harta yang berharga? Itu praktis menghujat. Kemarilah, Yue Xiaokian memberi isyarat dengan dingin. Untuk apa? Penjaga Long Chen bangkit. Apakah kamu berencana untuk memukulku? Itu karena Yue Xiaokian sekarang jelas sedikit berbeda dari sebelumnya. Long Chen semakin merasa bahwa wanita ini berbahaya. Yue Xiaokian, yang memelototi dengan marah, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tatapan Long Chen yang ragu-ragu dan hati-hati. Kenapa aku memukulmu? Datanglah agar saya dapat mengirimkan karakter abadi kepada Anda. Meskipun hanya sebagian dari wajahnya yang terungkap, melihat kegembiraan di mata Yue Xiaokian, Long Chen dengan tergesa-gesa mengatur kondisi mentalnya dan mendekat. Karakter abadi berbeda dari karakter zaman sekarang. Setiap kata mengandung konsep artistiknya sendiri. Ketika karakter abadi digabungkan bersama, mereka membentuk gambar yang berkelanjutan. Karakter abadi seperti itu tidak dapat ditularkan melalui kertas sederhana. Itu hanya dapat diukir pada materi spiritual seperti esensi emas jiwa. Jadi satu-satunya cara saya dapat mengirimkan gambar yang diterjemahkan kepada Anda adalah secara mental. Jangan bergerak. Yue Xiaokian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Long Chen. Saat ini, Long Chen sangat dekat dengannya. Dia bisa mencium aromanya. Dia bisa merasakan napasnya. Hal yang paling membuat dia relax adalah saat tangannya menyentuh keningnya. Perasaan satin semacam itu membuatnya merasa seolah-olah semua pori-porinya telah terbuka. Kamu sangat percaya padaku. Yue Xiaokian melihat bahwa Long Chen tidak memiliki pertahanan apapun terhadapnya, bahkan ketika jarinya menyentuh celah di antara alisnya. Pada jarak ini, jika Yue Xiaokian ingin, Long Chen pasti tidak akan bisa menghentikannya untuk membunuhnya. Long Chen tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Sejak dia mulai berkultifasi dalam seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia tidak lagi mempercayai matanya. Sebaliknya, dia mempercayai intuisinya. Sampai saat ini, intuisinya tidak pernah mengecewakannya. Dia percaya bahwa intuisinya mampu membedakan yang baik dan yang jahat jauh lebih baik daripada penglihatannya. Terima kasih. Setelah dengan lembut mengatakan itu, Yue Xiaokian menutup matanya. Kekuatan spiritual perlahan mengalir dari jarinya ke ruang antara alis Long Chen. Saat kekuatan spiritual Yue Xiaokian mengalir ke lautan pikirannya, Long Chen mulai melihat sebuah gambar. Gambar itu berisi seorang penatua yang terus-menerus memalu sesuatu. Postur dan kekuatan palu itu, serta hanya busur dan jalurnya, semuanya mengandung berbagai variasi. Long Chen benar-benar tidak dapat melihat kedalaman di balik layar ini. Adegan ini mulai bergerak. Sebagian dari adegan itu ditempa, sebagian dari adegan itu adalah beberapa cetak biru yang luar biasa, dan ada juga bagian yang berisi rune yang diukir pada barang-barang yang dipalsukan oleh sesepu ini. Bus. Tiba-tiba, sesepu itu menusukan pedang yang baru saja dia selesaikan mengukir rune ke langit. Itu membelah langit dan bumi, menampakkan langit yang penuh bintang. Karakter abadi. Long Chen terkejut dengan adegan ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Yue Xiaokian menatapnya dengan tatapan seperti itu. Sebelumnya, dia selalu meremehkan dao tempa. Pemahaman dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk menempa barang jauh, jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Setelah pedang dari gambar itu bertuliskan rune, tampaknya menjadi hidup, memiliki aura kehidupannya sendiri. Serangan itu bahkan mengandung keinginan spesifiknya sendiri. Bayangan di kepalanya memudar. Dia mendengar suara Yue Xiaokian, gunakan kekuatan spiritual untuk menyegel gambar-gambar ini di kepalamu sehingga kamu tidak akan melupakannya. Jika tidak, maka ketika Anda mencoba memeriksanya nanti, mereka akan menjadi kacau dan berlumpur. Petik 2 Long Chen buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel gambar-gambar ini di kepalanya. Ini sangat sederhana baginya, karena beberapa formula pil juga harus diingat dengan cara ini. Terima kasih. Hal ini benar-benar, sangat, batuk, hebat. Long Chen hampir sekali lagi mengatakan itu sangat berharga. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya, jelas telah melihat apa yang Long Chen pikirkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan sangat malu, Long Chen, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Apa? Long Chen berkata dengan sangat lugas. Ini, catatan rahasia kerajinan etiril ini, dapatkah saya mengembalikannya untuk diberikan kepada klan saya? Yue Xiaokian bertanya dengan sangat khawatir. Tentu saja, Long Chen tidak mengerti. Betulkah? Dia terkejut dan senang. Tentu saja. Lagi pula, kamu sudah menghafal catatan rahasia kerajinan etiril, jadi aku tidak akan tahu jika kamu mengirimkannya kepada siapapun, Long Chen tertawa. Kegembiraan Yue Xiaokian memudar, digantikan dengan kesungguhan. Long Chen, meskipun aku mungkin tahu apa yang terkandung dalam catatan rahasia kerajinan etiril, aku pasti tidak akan memberi tahu siapapun tanpa izinmu. Petik 2. Anda tidak harus terlalu serius. Petik 2. Itu hanya kepercayaan klan saya. Petik 2. Ah, berhenti saja. Saya tidak cocok dengan percakapan serius seperti itu. Jika bukan karena bantuan Anda menerjemahkannya, bukan berarti saya akan mempelajari rahasia ini juga. Jadi kami akan membagi rahasia ini secara merata. Berdasarkan kontribusi kita bersama, kita akan mendapatkan keuntungan bersama, jadi mari kita hentikan pembahasan itu di sini. Long Chen benar-benar tidak menyukai dialog serius seperti ini, apalagi dengan wanita cantik. Terima kasih Long Chen. Sejujurnya, catatan rahasia kerajinan etiril ini mungkin bisa meremajakan klan saya, jadi ini sangat penting. Sungguh, terima kasih, kata Yue Xiaokian dengan tulus. Jangan terlalu sopan. Momo ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa halaman emas ini terbuat dari esensi emas jiwa? Petik 2. Iya, ada beberapa logam yang bisa dikendalikan oleh jiwa seperti ini. Ada pun halaman khusus ini, terbuat dari emas jiwa yang kualitasnya sangat tinggi. Sayangnya, itu belum dipalsukan, dan tidak ada rune yang diukir di atasnya, jadi itu tidak bisa dihitung sebagai item jiwa. Jika tidak, seorang pembudidaya jiwa yang memegang item jiwa bermutu tinggi dapat dengan mudah membunuh pembudidaya di alam yang sama. Meski begitu, itu masih bisa melepaskan sejumlah kekuatan jika kamu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikannya. Namun, kekuatan itu terbatas. Lebih jauh lagi, jika emas jiwa memasuki daging, itu akan menghalangi kemampuannya untuk merasakan energi jiwa. Jadi kekuatannya melawan Magical Beast sangat terbatas. Tidak hanya itu, tapi saat kamu bertarung dengan manusia lain, karena itu bukan item jiwa dan pada dasarnya adalah item tanpa pemilik, itu dapat dengan mudah diganggu oleh kekuatan spiritual orang lain, jelas Yue Xiao Qian. Long Chen terkejut dengan betapa terpelajarinya Yue Xiao Qian. Dia praktis tahu segalanya. Dia pasti salah satu pembudidaya kutu buku itu. Namun, saat bertarung dengan orang, jika mereka tidak siap dan Anda menggunakannya sebagai serangan mendadak, tidak ada yang bisa memblokirnya. Hanya sesuatu yang telah mencapai level senjata siantian yang dapat memblokir pemotongan emas jiwa. Yue Xiao Qian mengembalikan halaman emas itu ke Long Chen. Menerima halaman itu, Long Chen dipenuhi dengan kekaguman padanya. Pembelajaran semacam ini adalah sesuatu yang akan membuat Long Chen bersujud padanya. Adapun senjata siantian yang dia bicarakan, itu adalah senjata khusus untuk ahli siantian. Mereka mampu menanggung kekuatan siantian, dan mampu melepaskan kekuatan penghancur gunung. Namun, hanya ahli siantian yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Sampai saat ini, belum ada yang mampu bertahan dengan ketajaman halaman emas ini. Tentu saja, daging magi kelebis adalah pengecualian. Mari kita lanjutkan. Sepertinya masih ada kerangka iblis bersayap dua di dalam, yang berarti lebih banyak inti iblis, Long Chen menyarankan. Yue Xiao Qian dengan penuh syukur berkata, inti iblis ini sangat penting bagiku, jadi terima kasih. Petik 2. Jika bukan karena halaman emas Long Chen, dia benar-benar tidak akan bisa menemukan cara untuk menangani kerangka iblis bersayap dua. Bahkan jika dia berhasil memotongnya menjadi hanya kepala, tidak akan ada cara baginya untuk menundukkannya. Sekarang dengan bantuan Long Chen, dia tidak perlu merasa kesal karena tidak berdaya. Setelah maju 30 mil, mereka sekali lagi bertemu dengan kerangka iblis bersayap dua. Kali ini kerangka itu sudah lengkap, jadi pasti akan lebih sulit untuk ditangani daripada yang sebelumnya. Yue Xiao Qian tidak bisa menahan diri untuk sedikit gugup. Haruskah kita melakukannya dengan cara yang sama seperti terakhir kali? Dia bertanya. Tapi setelah dia selesai mengatakan itu, dia melihat ekspresi Long Chen sangat aneh saat dia menatapnya. Dia bertanya, Apa itu? Pengalaman pertempuranmu dan pengetahuanmu benar-benar tidak cocok, jadi aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu Jangan salah paham? Aku tidak berniat meremehkanmu. Saya hanya merasa ini agak aneh. Petik dua. Jika kamu punya metode yang bagus, katakan saja. Jangan mengutuk orang secara tidak langsung. Yue Xiao Qian benar-benar marah. Tatapan Long Chen menghina. Apakah ini pertama kalinya Anda pergi keluar untuk pengalaman yang menenangkan? Tanya Long Chen tiba-tiba. Bagaimana kamu tahu? Oh. Petik dua. Long Chen agak tidak bisa berkata-kata. Untuk petualangan pertamanya, dia akhirnya datang ke tempat berbahaya seperti alam rahasia Jiuli. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak heran pengalaman bertarungnya hampir nol. Tiga ribu meter dari kerangka, Long Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim halaman emas terbang menuju mayat. Percuma saja. Jika kita tidak pergi, itu tidak akan mengganggu mayat devilman, jadi inti iblis tidak akan keluar dari dahinya. Halaman emas Anda bukanlah item jiwa sejati, jadi tidak mungkin bisa memotong tengkoraknya seperti itu. Tengkoraknya bahkan sebanding dengan senjata siantian, bisik Yue Xiao Qian. Long Chen mengabaikannya. Begitu halaman emas tiba di depan dahi devilman, itu mulai berputar cepat seperti kincir. Long Chen lalu perlahan mendekat. Seperti yang dia tahu akan terjadi, kerangka itu tiba-tiba bergerak ketika dia mencapai jarak 1.500 meter. Ruang di antara alisnya tiba-tiba terbelah, menampakkan inti kristal. Pada saat yang sama, kerangka itu mulai berdiri. Memotong. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya, halaman emas yang berputar dengan cepat menebas inti iblis yang menonjol. Bab 398 banding 398. Retak. Tengkorak itu terbelah, inti iblis jatuh dari dahinya. Sisa kerangka besar itu runtuh tanpa dukungan inti iblis. Melihat kerangka yang runtuh, Yue Xiao Qian terkejut. Kamu menanganinya dengan mudah. Long Chen hampir tersandung. Dia terkejut dengan metode sederhana seperti itu. Long Chen bahkan curiga dia sengaja mencoba mengacaukannya. Dengan memikirkan kekuatan spiritualnya, inti iblis jatuh ke tangannya. Kali ini, dia secara khusus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan energi di dalamnya. Dia menemukan inti iblis dipenuhi dengan niat yang brutal dan buas. Niat seperti itu hanya mengandung keinginan untuk membantai dan menghancurkan. Di sini, Long Chen menyerahkan inti iblis kepada Yue Xiao Qian. Yue Xiao Qian dengan hati-hati menatap Long Chen. Apakah Anda ingin bertanya kepada saya? Tidak. Petik 2. Kebohongan lain. Anda jelas sangat ingin tahu, dan Anda juga sangat waspada. Ibuku benar, orang-orang di dunia luar benar-benar munafik. Demus Yue Xiao Qian. Long Chen memutar matanya. Sepertinya dia sekali lagi kembali ke dirinya yang cerdas. Dia membalas, jika Anda menempatkan kecerdasan semacam itu pada pertempuran, Anda tidak akan tertandingi. Petik 2. Lebih banyak kebohongan. Kata ibuku, alasan para ahli bisa menjadi ahli adalah karena mereka tega menjadi lebih kuat. Jika mereka mengandalkan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah mereka daripada mempercayai kekuatan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Bantah Yue Xiao Qian. Kali ini Long Chen terkejut. Sepertinya pikiran ibu Yue Xiao Qian identik dengan pikiran Long Chen. Jika seorang ahli ingin menjadi lebih kuat, mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kecerdasan. Mereka harus lebih percaya diri dengan tubuh mereka daripada kepala mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi lebih kuat. Itulah yang dimaksud dengan memiliki hati seorang pejuang. Meskipun kedengarannya agak kontradiktif, Long Chen percaya pada teori itu sepanjang waktu. Menghadapi skema yang melawannya ini, dia bisa saja memikirkan metode yang tepat untuk menyelesaikannya. Namun, jika dia kemudian membentuk ketergantungan pada kecerdasannya, menggunakan otak untuk menyelesaikan semua perselisihannya, maka hatinya yang berani itu akan diam-diam melemah, akhirnya dilenyapkan. Itu hanya cara malas untuk menangani sesuatu. Jadi dalam menghadapi skema ini, Long Chen tidak pernah mencoba melawan mereka dengan kecerdasan. Dia akan menggunakan tinjunya untuk menghancurkan skema lawannya. Yang dia inginkan adalah kekuatan absolut. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan plot hanyalah awan sementara. Ibumu benar-benar seorang ahli yang luar biasa, puji Long Chen. Tentu saja, ibuku adalah iblis, Yue Xiaokian senang mendengar pujian Long Chen terhadap ibunya, tapi di tengah pernyataannya, dia menutup mulutnya. Mari kita lanjutkan, Long Chen tersenyum. Long Chen, apakah kamu tidak takut padaku? Saya tidak takut, Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku bisa takut pada apapun di dunia ini, tapi tidak pada seorang gadis. Kamu bahkan tidak tahu kenapa aku mengumpulkan inti iblis, kamu juga tidak tahu latar belakangku. Tapi kamu menolak untuk takut aku menyakitimu. Petik 2. Apa kau tidak tahu membaca pikiran? Tidak bisakah kamu memberitahu? Long Chen tertawa. Tentu saja saya tidak tahu bagaimana membaca pikiran. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menilai pikiran mental seseorang dari mata, ekspresi, napas, detak jantung, panas tubuh, dan fluktuasi spiritual mereka. Petik 2. Apa? Serumit ini. Mengapa Anda repot-repot mempelajari semua ini? Jadi Anda bisa menjadi peramal bagi orang lain? Long Chen tidak mengerti. Omong kosong apa? Keberuntungan siapa yang akan saya ceritakan? Ibuku berkata bahwa dunia luar sangat berbahaya, dan kata-kata tidak pernah mengungkapkan isi hati. Setiap orang bermuka dua, kejam dan tanpa ampun, setuju dengan Anda di luar untuk menusuk Anda dari belakang. Dia menolak untuk membiarkan saya keluar berpetualang sebelum mempelajari hal-hal ini, kata Yue Xiaokian dengan sedikit kesal. Ibumu sepenuhnya benar. Apakah itu jalan yang benar atau rusak? Mereka semua adalah orang-orang yang licik dan kejam yang memberitahu Anda kata-kata manis sebelum menusuk perut Anda. Jalan yang benar sangat berbahaya dalam aspek itu, Long Chen menghela nafas. Kata-kata Long Chen mengandung ejekan diri yang mendalam. Dia adalah seorang murid yang benar, tetapi orang yang paling menginginkan dia mati sebenarnya adalah sesama murid yang benar. Itu sungguh ironis. Dibandingkan dengan kekejaman dan kejahatan jalan yang rusak, itu adalah rencana licik jalan benar, kemampuan mereka untuk membunuh orang lain bahkan tanpa melakukan apapun secara pribadi, yang membuat orang menggigil. Itu karena jalur rusak sebenarnya jarang ditikam orang dari belakang. Mereka biadab, tapi persaingan mereka selalu diperjuangkan secara terbuka. Itu adalah kelangsungan hidup yang terkuat, hukum rimba. Tetapi jalan yang benar tidak seperti itu. Semua jenis skema hina ada di mana-mana, dan ada banyak aturan tak tertulis. Orang-orang yang berkuasa memblokir jalan banyak orang jenius, karena siapapun yang dapat mengancam posisi mereka harus disingkirkan secara diam-diam. Hanya memikirkan perilaku biara pertama, Long Chen dipenuhi dengan amarah. Lalu ada juga sepasang Han Tianyu dan Han Tian Feng. Hutang mereka kepadanya harus dilunasi dengan semestinya. Long Chen, apakah kamu orang jahat? Yue Xiao Qian penasaran mengapa Long Chen benar-benar setuju dengan kata-kata ibunya. Bukankah itu termasuk dirinya dalam kategori itu? Ya, saya orang jahat. Dan di masa depan, saya akan semakin buruk. Petik 2. Mengapa? Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Pikiran kita tidak berada pada frekuensi yang sama. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah menemukan orang seperti apa Yue Xiao Qian itu. Meskipun asalnya benar-benar membingungkan, dan kekuatannya tak terduga, dia masih pemula, seorang amatir yang belum pernah mengalami apapun di dunia. Dibandingkan dengan rubah tua seperti Long Chen yang telah berjuang melewati bencana beberapa kali, mereka benar-benar tidak berada pada level yang sama. Long Chen tidak bisa repot-repot membuang nafas untuk menjelaskan semua ini padanya. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia adalah seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya. Bantuan ini harus dibayar kembali, dan karena dia membutuhkan inti iblis, Long Chen akan membantunya mengumpulkan mereka. Adapun asalnya, Long Chen tidak peduli. Karena dia menolak untuk mengatakannya, itu berarti dia memiliki masalah rahasianya sendiri. Dengan paksa mengungkap rahasianya bukanlah gaya Long Chen. Baik-baik saja maka, tapi aku tidak merasa kamu seburuk itu, kata Yue Xiaokian. Long Chen hampir tertawa, mengapa kalimat itu terdengar sangat canggung. Jika dia tidak seburuk itu, bukankah itu berarti dia masih sangat buruk? Sepertinya dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Long Chen ketika dia menyebut dirinya orang jahat. Long Chen juga terlalu malas untuk menjelaskannya, jadi mereka berdua terus maju dalam diam. Sebuah tikungan di jalan setapak muncul di depan mereka. Setelah melewati tikungan, mereka tiba-tiba melihat tumpukan kerangka. Pasti ada ratusan, membentuk gunung tulang. Baik Long Chen dan Yue Xiaokian melompat ketakutan. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Di depan tumpukan kerangka itu ada ruang kosong. Di dalam ruang kosong itu ada kerangka lain. Tapi kerangka ini hanya setinggi 3 meter. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pakaian dan dagingnya telah lama menghilang. Seluruh kerangka itu berwarna perunggu, tampak seperti terbuat dari logam. Tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat. Meskipun mereka bermil-mil jauhnya, mereka masih bisa merasakan kemauan kuat yang datang dari kerangka. Kehendaknya seperti samudera begelombang. Kerangka itu memegang pedang berwarna darah yang telah ditikam ke tanah. Meskipun telah lama mati, dia masih berdiri di sana, memancarkan niat bertempur yang sangat deras. Apa kemauan yang kuat? Long Chen tercengang. Sebenarnya ada ahli yang menakutkan di dunia ini. Mungkinkah semua iblis bersayap dua di sekitarnya dibunuh oleh satu orang ini, dan akibatnya, orang ini kehabisan energi, juga sekarat. Orang itu seharusnya adalah pejuang dari ras barbar di zaman kuno. Mereka disebut prajurit terkuat sepuluh dunia planar. Masing-masing dari mereka sangat berani, dan kemampuan tempur mereka cukup untuk mengguncang langit, gumam Yue Xiaokian, yang juga terpana melihat kerangka itu. Saya tidak mengacu pada apa yang disebut suku barbar milik Anda. Kembali ketika dunia berkembang, pada awalnya, tujuh ras besar lahir, dan mereka adalah salah satunya. Nenek moyang mereka adalah dewa yang disebut dewa barbar. Petik dua. Dunia ini benar-benar memiliki dewa. Yue Xiaokian ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia melontarkan satu kata. Iya, petik dua. Satu kata itu menyebabkan gelombang besar di hati Long Chen. Jadi memang ada dewa di dunia ini. Lalu, apakah legenda itu benar? Kembali ke era abadi, dewa ada di mana-mana. Dengan lambayan tangan mereka, bintang-bintang hancur dan seluruh sepuluh dunia planar bisa dihancurkan. Jika itu benar, maka mimpi yang dimilikinya bukanlah fantasi yang tidak berdasar. Dalam mimpi itu, dia telah melihat seorang pria, atau mungkin lebih tepatnya seorang dewa, melawan binatang yang sangat kuat di dalam bintang-bintang. Terima kasih. Jawaban Anda sangat penting bagi saya. Long Chen sangat berterima kasih. Ini membuatnya mengkonfirmasi teori tertentu, seni tubuh hegemon bintang sembilan bukanlah teknik biasa untuk pembudidaya, tetapi teknik surgawi. Mungkin selama dia terus berlatih keras di seni tubuh hegemon bintang sembilan, suatu hari dia akan mencapai dewa. Darahnya berpacu ketika dia memikirkan adegan itu dengan pria yang cincin surgawi meledak di langit, yang bisa menghancurkan kehampaan dengan lambayan tangannya. Mimpi itu benar. Ayo pergi. Yue Xiaokian mengangguk sambil tersenyum. Meninggalkan. Mengapa, Anda tidak ingin inti iblis itu? Ada terlalu banyak kerangka di sini, dan mereka terlalu berdekatan. Kami tidak bisa menangani mereka satu per satu, jadi kami hanya bisa menyerah. Jika tidak, kita akan membuang nyawa kita. Yue Xiaokian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa sangat merindukan inti iblis itu, dia memiliki kecerdasan untuk menyerah pada mereka. Jika mereka mengaktifkan semua kerangka ini, keduanya pasti akan mati secara tragis. Menyerah seperti ini bukanlah gayaku. Petik 2 Longchen, jangan ambil resiko seperti itu. Tidak peduli betapa berharganya sesuatu, Anda masih membutuhkan hidup Anda untuk menikmatinya, saran Yue Xiaokian. Tapi, Longchen benar-benar tidak mau. Terima kasih Longchen, tapi hanya dua inti iblis sudah cukup bagiku. Setidaknya itu bisa menyelesaikan sebagian dari situasi putus asa di klan saya, kata Yue Xiaokian penuh syukur. Dia benar-benar tidak mengira Longchen akan begitu setia padanya. Inti iblis ini sangat penting baginya, tetapi dia sudah menyerah padanya. Namun, Longchen sebenarnya berani menghadapi bahaya ini untuk mendapatkan banyak inti iblis ini untuknya. Dia benar-benar sangat berterima kasih. Ah, tapi itu tidak cukup bagiku. Saya ingin pedang itu. Longchen dengan enggan menatap pedang berwarna darah itu, gairah yang kuat membara di matanya. Kamu, titik. Baru sekarang Yue Xiaokian menyadari bahwa dia telah salah menilai dirinya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit lengan Longchen dengan kejam. Eh iya, ada apa denganmu? Longchen merasakan sakit yang tak tertandingi dari lengannya. Dia tidak tahu energi apa yang digunakan Yue Xiaokian, tetapi dia sebenarnya bisa mengabaikan kekuatan tubuh fisiknya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Menyapu akal surgawi, dia melihat memar besar. Kamu, melihat Longchen marah, Yue Xiaokian merasa salah, dan kabut basah muncul di matanya. Ibuku benar, semua orang di dunia luar benar-benar. Anda juga orang jahat. Yue Xiaokian benar-benar mulai menangis. Longchen benar-benar tidak menyangka bahwa hanya mulutnya yang dapat menyebabkan wanita ini, yang sangat kuat, menangis. Hei, hei, jangan menangis. Di sini, sebagai permintaan maaf saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memikirkan cara agar Anda mendapatkan lebih banyak inti iblis. Oke. Petik 2. Betulkah? Saya kira Anda memiliki hati nurani. Air mata Yue Xiaokian berubah menjadi senyuman. Longchen tidak bisa berkata-kata, wanita ini sangat kuat, tapi kenapa dia terlihat seperti anak kecil? Keduanya perlahan melanjutkan perjalanan. Target Longchen adalah kerangka di perimeter luar tumpukan itu. Bab 399 Longchen, apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko ini? Melihat tumpukan kerangka itu, kulit kepala Yue Xiaokian terasa mati rasa. Bisakah kamu tidak mencoba menakutiku? Aku sudah cukup takut. Ini adalah pilihan yang sangat menyakitkan, kata Longchen dengan getir. Karena kamu juga takut, ayo pergi. Yue Xiaokian dengan senang hati pergi, karena dia sebenarnya sangat takut sekarang. Tidak ada yang mau mengganggu banyak kerangka iblis bersayap dua ini. Jangankan mereka, bahkan ahli siantain akan hancur menjadi bubur. Tapi aku sangat takut kehilangan pedang itu. Itu akan sangat menyakiti saya, saya berharap saya mati, Longchen menghela nafas. Biar saya katakan yang sebenarnya. Alasan sebenarnya saya harus mempertaruhkan hidup saya seperti ini adalah karena saya memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Petik 2 Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jangan menakut-nakuti aku. Petik 2 Saya tidak mencoba untuk menakut-nakuti Anda. Nama penyakit ini disebut penyakit Sia Tresher Enchan Wolk Awai. Sayangnya, tidak ada obatnya, desah Longchen tanpa daya. Itu disebut keserakahan. Yue Xiaokian benar-benar tidak menyangka Longchen sedang dalam mood untuk bercanda pada saat yang menegangkan. Say, beberapa hal yang tidak bisa kamu mengerti. Hanya penderita penyakit ini yang tahu rasa sakitnya. Petik 2 Melihat pedang berwarna darah yang ditusuk ke tanah, Longchen dipenuhi dengan semangat membara yang membuat jantungnya gatal. Meskipun pedang itu sangat jauh, itu memancarkan kiber darah yang sepertinya bisa menghancurkan langit. Hanya dari perasaan dingin itu, itu pasti senjata yang bisa dibilang suci. Selanjutnya, Longchen adalah ahli dalam menggunakan pedang. Membiarkan pedang yang begitu berharga terbaring di sana sendirian membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Jadi meski tahu itu sangat berbahaya, Longchen tetap ingin mencobanya. Namun, banyak rangka itu juga membuatnya merinding. Maka dia memohon Yue Xiaokian untuk tidak menyerang lebih jauh kepercayaan dirinya yang sudah terguncang. Bas! Tidak bagus, tiga iblis bersayap dua waspada pada saat yang bersamaan. Longchen telah maju sangat lambat, tujuannya hanya untuk menargetkan salah satu rangka. Namun, dua rangka di sampingnya juga terbangun. Lari! Longchen memimpin Yue Xiaokian melarikan diri. Ketiga rangka iblis bersayap dua yang baru terbangun ini mengejar mereka berdua dengan sangat cepat. Ada jalan, mata Longchen tiba-tiba cerah. Ketiga rangka ini semuanya rusak. Salah satunya hanya memiliki tubuh bagian atas, jadi jauh lebih lambat. Ada pun dua lainnya, yang satu tidak memiliki lengan, sedangkan yang satu hanya memiliki satu kaki. Karena mereka bukan kerangka lengkap, Longchen bisa menemukan cara untuk menangani mereka. Xiaokian, kamu pergi menarik keduanya tanpa kedua kaki. Kami akan menanganinya satu per satu, kata Longchen. Bagaimana saya bisa menarik mereka pergi? Yue Xiaokian sangat gugup. Sialan, Longchen hampir batuk darah. Hanya tingkat kecerdasan apa ini? Longchen ingin mengutuknya, tapi dia bertahan. Jika Anda bertemu dengan dua rangka itu, mereka akan secara otomatis ditarik ke arah Anda. Anda tidak perlu menyerang mereka, hanya berlarian dan menunggu saya untuk menangani kerangka saya. Saya akan datang membantu Anda setelah saya mengalahkan target saya. Mengerti, Longchen menjelaskannya dengan sangat sederhana padanya. Dia benar-benar takut gadis ini mengacaukan sesuatu yang sederhana sekarang. Baik, Yue Xiaokian sepertinya merasakan ketidakpuasan Longchen, jadi suaranya mengandung beberapa keluhan. Dia melambat, membiarkan dua kerangka mendekatinya. Dan seperti yang dikatakan Longchen, keduanya segera mulai bergegas ke arahnya. Yue Xiaokian sangat senang. Longchen, aku berhasil. Adapun Longchen, dia sudah memimpin kerangkanya lebih jauh. Dia baru saja akan menyerangnya ketika dia mendengar suaranya yang gembira, menyebabkan dia hampir batuk darah lagi. Jika Anda berhasil, maka Anda berhasil, apakah kamu harus berteriak begitu tiba-tiba? Tadi, Longchen mengira dia telah jatuh dalam bahaya dan dibuat ketakutan karena teriakannya. Kerangka iblis bersayap dua ini tidak memiliki lengannya. Sebuah kaki besar menginjak Longchen. Dengan mendengus, Longchen melompat, menghindari kakinya, dan menebaskan pedangnya ke pergelangan kakinya. Serangan kuat Longchen telah diarahkan dengan cerdik. Dia tidak memukulnya secara langsung, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa kakinya ke depan. Dengan bantuan Longchen, kerangka itu akhirnya jatuh ke tanah. Tanpa daging, tidak ada cara baginya untuk menjaga keseimbangan, dan kepalanya terbanting ke tanah. Sebelum bisa bangkit, Devil Decapitator sudah menebas. Retak. Serangan Longchen memutuskan lehernya. Longchen tidak sebodoh Yue Xiaokian. Bukannya menyerang tulang leher secara langsung, dia mengincar jahitan di antara tulang-tulang itu. Retakan kecil di antara tulang kerangka manusia iblis bersayap dua ini semuanya memiliki sesuatu yang tampak seperti ligamen yang menghubungkannya. Ligamen itu tidak sekeras tulang, dan setelah bertahun-tahun erosi, mereka sudah membusuk. Serangan Longchen hanya berhasil memotong lehernya karena dia secara akurat mengarahkannya ke bahan ligamen ini. Halaman emasnya terbang keluar, memotong didahinya. Inti iblis jatuh ke tanah. Karena kerangka iblis bersayap dua terlalu besar dan karena mereka akan selalu mulai bergerak saat masih jauh, Longchen tidak dapat menentukan intinya secara akurat. Selanjutnya, mengendalikan halaman emas mengharuskan dia menggunakan kekuatan spiritual. Itu mengharuskan dia untuk membagi perhatiannya. Tapi dia juga tidak berani menghadapi serangan Tuwinget Devilman secara langsung. Jadi lebih baik baginya melakukan ini dengan aman dan mantap. Mengumpulkan inti iblis, Longchen bergegas ke tempat Yue Xiaokian berada. Paling tidak, dia tidak sebodoh itu untuk berlari dalam garis lurus dan berakhir dari pandangannya. Dia masih saja berlarian berputar-putar. Halaman emasnya terbang di udara, langsung menebas inti kristal dari iblis bersayap dua yang tidak memiliki kaki dan sedang merangkak di tanah. Pada saat yang sama, Longchen melompat di udara, pedangnya menebas pinggang kerangka Devilman lainnya. Tujuan Longchen sangat tepat, dan Devil Decapitator menebas tepat melalui celah di antara dua tulang. Kerangka iblis bersayap dua sangat besar, tetapi menjadi besar juga memiliki sisi negatifnya. Bukaan di antara tulang itu terlalu jelas dan mudah ditargetkan. Kerangka itu dipotong menjadi dua. Sebelum tubuh bagian atasnya bahkan bisa bergerak, Longchen sudah berlari ke atas tubuhnya dan memotong lehernya. Kepala besarnya jatuh ke tanah. Tetapi bahkan sebelum mencapai tanah, cahaya kemasan ditembakkan, dan inti iblis lainnya jatuh. Kepala itu berguling tepat di depan Yue Xiaokian yang tertegun. Di saat yang sama, inti iblisnya mendarat di atas kakinya. Di sini, Longchen menyerahkan dua inti iblis lainnya kepada Yue Xiaokian. Yue Xiaokian memandang Longchen dengan gemetar. Bagaimana kamu melakukan ini? Bagaimana saya melakukan ini? Longchen tidak berekspresi. Apakah dia benar-benar perlu menjelaskan sesuatu yang begitu jelas? Ah, saya mendapatkannya. Anda menggunakan pedang Anda untuk memotong bagian di mana dua tulang bertemu. Dengan begitu, mereka akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, bukan? Yue Xiaokian tiba-tiba dengan bersemangat meraih Longchen. Wow, kamu benar-benar pintar. Kamu bahkan berhasil melihat ini. Memuji Longchen, sambil terdiam di dalam. Aku tidak pintar, kamu pintar Longchen. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang trik ini sebelumnya? Maka kita tidak perlu terlalu takut. Petik 2 Ini dihitung sebagai tipuan. Ini hanya akal sehat. Longchen telah benar-benar dikalahkan oleh kenaifan Yue Xiaokian. Ayo terus. Sekarang giliran Yue Xiaokian yang mengambil inisiatif. Dia menarik Longchen bergegas kembali. Hey, pelan-pelan. Apakah Anda mencoba membuang hidup Anda? Yue Xiaokian berlari ketumpukan kerangka. Hanya dalam sekejap mata, dia membangunkan lebih dari 10 kerangka sekaligus, membuat wajah Longchen menjadi hijau karena ketakutan. Dia bahkan tidak ingat untuk merasakan tangan lembutnya menariknya. Setelah membangunkan banyak kerangka iblis bersayap dua ini, mereka berdua harus melarikan diri untuk hidup mereka. Longchen sangat marah, pembulu darah di dahinya menonjol. Tiba-tiba, Yue Xiaokian berhenti dan menghunus pedangnya. Kilatan petir sepertinya menyambar melalui kehampaan. Pedang petir. Longchen terkejut melihat bahwa dengan gelombang pedang Yue Xiaokian, ribuan sinar cahaya muncul melalui kekosongan, terbang menuju kerangka defilman itu. Ledakan. Sinar cahaya itu semuanya secara akurat mendarat di ruang di antara tulang-tulang. Meskipun secara individual mereka tidak terlalu kuat, dengan banyak dari mereka, serangan ini dengan mudah mengiris ligamen-ligamen itu, mengubah 10 lebih kerangka itu menjadi tumpukan tulang yang berserakan. Longchen, Aku berhasil, aku berhasil. Yue Xiaokian sangat bersemangat karena serangannya efektif. Longchen tercengang saat dia dengan tak bernyawa melihat tengkorak di tanah. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia berhasil melihat serangannya dengan jelas sekarang. Cahaya pedang itu tidak terbuat dari pedang Qi, tetapi semacam energi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan satu gelombang pedangnya, lebih dari 10 kerangka iblis bersayap dua telah hancur berantakan. Hanya tingkat kekuatan apa yang telah dicapai serangannya. Lebih jauh lagi, ribuan sinar cahaya secara akurat mendarat di lapisan di antara tulang-tulang. Hanya tingkat kontrol abnormal apa yang dibutuhkan. Longchen akhirnya mengalami betapa menakutkannya Yue Xiaokian. Kekuatan serangan dan kecerdasannya bahkan tidak sebanding. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat monster seperti itu. Longchen, Yue Xiaokian menariknya. Baru sekarang dia pulih dari keterkejutannya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan tangan hangat menariknya. Cepat dan keluarkan inti iblis. Petik 2 Dia baru saja mengatakan itu ketika dia menyadari dia sedang memegang tangan Longchen dalam kegembiraannya. Dia buru-buru melepaskan kepanikan, dan meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, Longchen tahu dia memerah. Itu karena bahkan telinganya telah memerah. Dia tanpa sadar tertawa. Tanpa mengatakan apapun, dia menggunakan halaman emasnya untuk memotong inti iblis mereka. Keduanya terus menggunakan metode ini untuk mengalahkan musuh mereka. Selama satu kali lari, mereka menangani 10 hingga 30 lebih kerangka Devilman. Hanya dengan satu serangan, Yue Xiaokian mampu menangani semuanya. Serangannya sangat tajam. Setelah sehari penuh, Longchen bahkan tidak ingat berapa banyak dari mereka yang telah mereka hancurkan. Bagaimanapun, terlepas dari kerudungnya, senyum Yue Xiaokian menjadi semakin menyihir, dan matanya telah berubah menjadi dua bulan sabit. Dia memperkirakan secara kasar bahwa mereka telah menghancurkan setidaknya 400 kerangka manusia iblis bersayap dua. Dengan kata lain, lebih dari 400 inti iblis telah memasuki saku Yue Xiaokian. Ledakan Gelombang terakhir dari 30 lebih kerangka dibelah, dan mereka mengumpulkan inti iblis mereka. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah kerangka berwarna perunggu itu. Melihat pedang berwarna darah yang ditikam ke tanah, api membakar hati Longchen. Keduanya perlahan mendekatinya. Tapi tiba-tiba, pedang berwarna darah itu bergetar, dan niat membunuh yang dingin langsung menyelimuti mereka berdua. Bab 400 banding 400 Pedang berwarna darah itu bergetar, dan niat membunuh yang dingin menggigit langsung menyelimuti mereka berdua. Yang paling mengejutkan Longchen dan Yue Xiaokian adalah aura tiba-tiba melonjak dari kerangka berwarna perunggu. Itu adalah aura yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang hidup. Pedang berwarna darah ditarik keluar dari tanah. Cahaya berdarah memenuhi ruang, membawa serta niat membunuh tanpa akhir yang langsung menyelimuti mereka berdua. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam rumah es. Pedang itu bahkan belum tiba, tapi mereka berdua sudah bisa mencium aroma kematian yang kuat. Itu adalah pedang yang fatal. Saber Qi itu memenuhi seluruh langit dan bumi. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Hal pertama yang dilakukan Longchen adalah mendorong Yue Xiaokian menyingkir. Pada saat yang sama, sebuah bintang muncul di matanya. Semua energinya melonjak dengan gila-gilaan, auranya melonjak ke puncaknya dalam sekejap. Ini adalah serangan terkuat yang dialami Longchen hingga saat ini. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Split the heavens. Longchen berteriak. Sebuah gambar pedang diperpanjang dari Devil Decapitator, menebas kerangka dengan cara yang berani dan putus asa. Ledakan. Tanah, yang lebih keras dari baja di sini, meledak, melesat kemana-mana. Saat senjata mereka bertabrakan, Devil Decapitator hancur berkeping-keping. Adapun Longchen, dia dengan gila muntah darah dan dikirim terbang kembali. Longchen. Yue Xiaokian dengan cepat melesat untuk menangkapnya. Idiot, kenapa kamu belum lari? Melihat bahwa Yue Xiaokian tidak mengambil kesempatan itu untuk segera melarikan diri, Longchen dengan marah mengutuknya. Kamu idiot. Mata Yue Xiaokian memerah, dan dia menjawab, Kamu jelas tahu kamu tidak bisa mengalahkannya. Karena Anda tidak akan meninggalkan saya untuk melarikan diri, saya juga tidak akan meninggalkan Anda untuk melarikan diri. Petik 2. Longchen tidak bisa berkata-kata. Dia terkejut gadis ini memiliki rasa kesetiaan yang kuat. Namun, kerangka ini terlalu menakutkan. Lari. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Keduanya melarikan diri untuk hidup mereka. Kamu jelas tahu asal-muasal kerangka ini. Mengapa Anda tidak memperingatkan saya bahwa itu akan bangkit? Keluh Longchen. Ras barbar menghilang di zaman kuno. Fakta bahwa saya bahkan tahu asalnya sudah lumayan. Bagaimana saya bisa mengetahui begitu banyak detail? Yue Xiaokian merasa agak bersalah karena semua kesalahan telah ditimpakan padanya. Mereka berdua belum melarikan diri ketika kerangka itu mengejar mereka. Itu sangat cepat. Pedang petir, Yue Xiaokian sekali lagi menggunakan serangannya. Ribuan sinar cahaya pedang menebas kerangka itu, mengincar persendiannya. Tapi dengan gelombang pedangnya, Saber Qi yang menakutkan meledak, mengguncang langit dan bumi, dengan mudah menghancurkan serangan Yue Xiaokian. Itu benar-benar mempertahankan kesadaran bertarungnya. Ekspresi Longchen dan Yue Xiaokian berubah. Dulu ketika kerangka ini masih hidup, itu pasti sosok yang menakutkan. Ini juga sepertinya membuktikan kalau para iblis bersayap dua itu juga terbunuh olehnya. Bas! Itu sekali lagi menebas pedangnya, mengunci mereka berdua di tempatnya. Kali ini serangan itu bahkan lebih menakutkan dari yang terakhir kali, dan seolah-olah seluruh langit dan bumi telah mengeras. Jurang itu terus bergetar, dan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Longchen, aku hanya bisa memblokir satu serangannya. Anda harus tahu apa yang perlu Anda lakukan. Yue Xiaokian tiba-tiba mengatupkan giginya dan mengulurkan tangannya. Longchen dikirim terbang oleh energi aneh, melarikan diri dari kunci yang menakutkan itu. Lelucon macam apa itu? Longchen terkejut sekaligus marah. Yue Xiaokian berencana mengorbankan dirinya agar Longchen bisa melarikan diri. Tiba-tiba, gambar ilusi muncul di belakang Yue Xiaokian, yang tampak seperti makhluk surgawi yang abadi. Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atas tubuh Yue Xiaokian, dan seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Garis keturunan leluhur, dengarkan panggilan keturunan Anda. Beri aku kekuatan garis keturunanku. Petik 2. Cahaya surgawi bersinar dari mata Yue Xiaokian. Mengikuti kata-katanya, aura yang sangat kuat mulai keluar darinya, yang menyebabkan tanah di sekitarnya runtuh. Garis emas mulai muncul di dahinya. Saat mereka perlahan-lahan memadat, mereka membentuk satu kata, Iblis. Begitu karakter Iblis itu muncul, energi yang kuat membentuk pilar cahaya besar yang melonjak ke awan, menyebabkan langit dan bumi bergidik. Long Chen tercengang oleh energi itu. Energi itu bukanlah ki spiritual, juga bukan energi lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat auranya melonjak, kerudung Yue Xiaokian pecah, menampakkan wajah cantik yang sempurna. Tapi sebelum Long Chen bisa melihat dengan jelas, Yue Xiaokian mengangkat pedangnya. Mengikuti gerakan ini, semua energi dari segala arah berkumpul bersama. Pada saat yang sama saat Yue Xiaokian bergerak, sosok ilusi di belakangnya bergerak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan itu mengikuti gerakannya secara identik. Garis-garis padat muncul di pupil matanya, dan auranya naik ke puncak. Tebasan hati Iblis. Pedangnya bergabung dengan pedang sosok ilusi di belakangnya, menyebabkan auranya naik secara eksplosif saat serangannya menebas ke arah kerangka. BOOOM Long Chen baru saja melihat pedang Yue Xiaokian bertabrakan dengan pedang kerangka saat dia diserang oleh gelombang ki yang menakutkan. Dia merasa seolah-olah palu besar menghantam dadanya, dan dia membalas seperti bola meriam, menabrak tebing. Kekuatan menakutkan itu menyebabkan setengah tebing runtuh, dan Long Chen merasa seolah-olah semua tulangnya telah patah. Namun terlepas dari rasa sakitnya, tatapannya masih terfokus pada pertarungan itu. Dia melihat bahwa Yue Xiaokian juga terbang kembali setelah pertukaran yang mengguncang dunia itu. Setelah satu serangan itu, karakter Iblis didahinya menghilang, dan auranya langsung jatuh. Serangan itu telah menghabiskan seluruh energinya. Adapun kerangka itu, dipaksa mundur ratusan meter. Itu telah menusuk pedangnya ke tanah, membuat parit panjang. Itu telah meminjam kekuatan tanah untuk menstabilkan dirinya sendiri. Kemudian ia menginjak tanah dan melesat ke depan ke arah Yue Xiaokian. Meskipun dia telah menggunakan secret art untuk mengeluarkan energinya, serangan mengerikannya tidak mampu melukai kerangka sedikitpun, dan pedang sekarang menebasnya. Tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia hanya bisa menyaksikan pedang itu menebasnya. Tiba-tiba, dua tangan memeluknya dan membawanya ke samping. Pedang berwarna darah itu hanya meleset dari kepala mereka. Sebuah selokan sepanjang 10 mil diukir di tanah. Adapun Long Chen dan Yue Xiaokian, mereka terguling lebih jauh ke kejauhan. Yue Xiaokian mengira kematiannya pasti. Dia tidak menyangka Long Chen tidak melarikan diri. Tapi meski tersentuh, dia juga merasa sedih. Fakta bahwa dia tetap tinggal tidak memberinya harapan. Sebaliknya, dia hanya akan menemaninya saat mereka meninggal. Dia tidak menyangka bahwa di antara semua orang jahat yang diceritakan ibunya, ada orang baik seperti Long Chen yang rela mengorbankan hidupnya untuknya. Maafkan aku Long Chen, saya telah melibatkan Anda. Keduanya jatuh ke kejauhan. Yue Xiaokian diam-diam menangis di dadanya. Omong kosong apa itu? Jika bukan karena keserakahan saya, Anda sudah lama pergi. Akulah yang melibatkan Anda, Long Chen dengan erat memegang Yue Xiaokian. Yue Xiaokian saat ini bukan lagi seorang ahli, tetapi seorang gadis yang menyedihkan dan lemah. Long Chen benar-benar menyesal. Keserakahannya yang telah menarik dia dan Yue Xiaokian ke titik putus asa. Baru saja ketika Yue Xiaokian mendorongnya pergi, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika dia benar-benar melarikan diri seperti itu, maka dia tidak akan menjadi Long Chen. Dia benar-benar menolak untuk membiarkan seorang wanita mengorbankan dirinya untuk menghalangi bahaya baginya. Long Chen, kita akan mati. Aku senang bisa mati bersama orang baik sepertimu. Yue Xiaokian tiba-tiba merasakan semburan kehangatan. Omong kosong apa itu? Masih banyak hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa mati. Dan karena saya tidak bisa mati, saya tidak akan mati. Anda hanya istirahat. Saya akan melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk menebangnya. Pinjamkan aku pedangmu. Long Chen menghibur Yue Xiaokian, tapi dia sudah bergegas ke kerangka sebelum menyelesaikannya. Yue Xiaokian merasa kosong di dalam. Dia merasa agak dingin setelah meninggalkan pelukan Long Chen. Melihat sosok pemberani Long Chen, dia sangat tersentuh. Di dalam hatinya, mungkin Long Chen bukanlah orang terkuat, tapi dia pasti yang paling berani. Di depan musuh yang tidak mungkin dia kalahkan, dia masih tidak menunjukkan keputusasaan sedikitpun. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih tidak punya niat untuk menyerah. Di dalam hatinya, ada keyakinan yang tak terkalahkan pada dirinya sendiri. Bahkan Yue Xiaokian terinfeksi oleh itu. Mengisi pada kerangka itu, dia menghindari pedangnya dan memotong pedangnya di lututnya. Dia tahu kekuatan kerangka ini telah melampaui imajinasinya. Menghadapinya secara langsung adalah kematian yang pasti. Long Chen juga tidak berharap bisa mengalahkannya. Selama dia bisa memotong kaki, itu akan menyebabkannya kehilangan kecepatannya, dan kemudian dia dan Yue Xiaokian akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana Long Chen. Kerangka ini telah mempertahankan kesadaran bertempurnya. Tampaknya tahu apa yang Long Chen coba lakukan, dan itu memutar kakinya, menyebabkan pedang Long Chen menghantam tulang kaki bagian bawahnya. Percikan terbang bersama dengan dering logam. Tidak hanya dia tidak memotong kakinya, jaring di tangannya sangat terguncang, dan dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya. Long Chen merasa ngeri. Hanya kerangka ini tanpa daging atau darah, yang hanya mempertahankan beberapa naluri bertarung, sudah menakutkan ini. Lalu jika itu masih hidup, betapa menakutkannya itu. Long Chen terus-menerus menghindari serangannya. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, dia menemukan kerangka setinggi 3 meter ini terlalu kuat. Dia tidak dapat menemukan titik lemahnya. Ledakan. Setelah berulang kali mengelak beberapa kali, dia akhirnya tidak bisa menghindari serangan. Yang dia bisa hanyalah menerimanya secara langsung dengan pedangnya. Pedang berwarna darah itu mengirim Long Chen terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Kulit di tangannya terbelah, dan dia akhirnya tidak bisa mempertahankan cengkeraman pedangnya. Itu dikirim terbang keluar dari cengkeramannya. Long Chen jatuh ke belakang ratusan meter. Tiba-tiba, dia merasakan kelembutan saat dia ditangkap oleh Yue Xiao Qian. Baru kemudian dia berhenti. Sebelum Long Chen bahkan bisa mengatakan apa-apa, kerangka itu sudah menyerang. Long Chen mengulurkan kedua tangannya. Api membumbung dari tangan kirinya, sementara bola petir muncul di tangan kanannya. Dia mengirim kedua serangan ini menabrak kerangka itu. Saat nyala api dan kilatnya menghantam kerangka, dua ledakan terdengar. Namun, kerangka itu tidak memiliki daging untuk dilukai. Itu hanya melambat sesaat sebelum pedangnya mengenai mereka. Dia sudah kehilangan pedang Yue Xiao Qian. Selanjutnya, pedang berwarna darah ini telah mengunci mereka dengan erat sekarang, sehingga tidak mungkin untuk menghindar. Long Chen hanya bisa berteriak, dan menepukkan kedua tangannya di atas pedang. Dia mengepalkan pedang dengan erat. Namun, pedang itu terlalu menakutkan. Kedua lengan Long Chen hampir putus karena usaha itu, tapi dia menahannya dengan pahit. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, pedang itu masih terus menebas perlahan. Itu mendarat di bahunya, dan bila tajam itu langsung menembus dagingnya, membawa semburan darah. Terima kasih telah menonton!